Semua orang yang hadir tercengang saat mereka menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka melihat sebuah lingkaran menyala di bawah kaki Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan lingkaran itu beberapa kali lebih cepat dari dua sebelumnya. Setelah selesai, itu menyalakan seberkas cahaya yang melesat langsung ke atap. Gong Yeh, King Shan, dan Wu Biezu melihat pemandangan ini dengan takjub. Mereka mengira hanya mereka berdua yang lulus. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan dapat memahaminya di saat-saat terakhir. Chu Wei juga agak terkejut saat melihat lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya terlalu cepat. Ini adalah pertama kalinya pemuda ini menggunakannya, tapi dia sudah sangat cepat. Seolah-olah dia telah berlatih untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Namun, pola lingkaran cahayanya biasa saja dan tidak sejelas pola Gong Yeh, King Shan. Pada saat itu, dupa di pembakar-dupa di kejauhan telah habis terbakar dan jatuh ke tanah. Waktunya habis. Chu Wei berkata dengan lantang, Gong Yeh, King Shan, Wu Biezu, dan Lu An telah lewat. Kalian semua, segera tinggalkan gunung. Setelah mendengar kata-kata Chu Wei, enam wajah orang yang tersisa menjadi pucat pasi. Mereka ingin memohon lebih banyak waktu, tetapi ekspresi Chu Wei tidak memberi mereka kelonggaran. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pergi dengan sedih. Lu An memandangi keenam orang yang berjalan melewatinya. Dia bisa merasakan keputusasaan mereka karena kegagalan ini berarti mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Langit Daceng. Setelah enam orang meninggalkan Ola, tiga orang yang akan memasuki tahap selanjutnya berdiri berjajar. Chu Wei melirik mereka bertiga dan berkata dengan lantang, tahap ketiga adalah ujian kemauan. Isinya sangat sederhana. Kalian bertiga telah mengalami penempaan dari makhluk surgawi. Selanjutnya, kalian bertiga harus melakukannya menanggungnya lagi. Temperatur tubuh. Mereka bertiga tertegun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tahap kedua akan menguji ini. Kenapa? Kamu kaget. Apakah anda tidak mengeraskan tubuh anda untuk waktu yang lama? Chu Wei tersenyum dan berkata dengan lantang, Tentu saja, aku tidak akan menghancurkan atribut di tubuhmu. Kamu bisa memberitahuku atribut apa yang telah kamu gunakan untuk melunakkan tubuhmu. Aku bisa memuaskan semua atributmu. Petik dua petik dua. Setelah hening sejenak, Wu Biezu adalah orang pertama yang berbicara. Penatua, saya mengeraskan tubuh saya dengan atribut bumi. Gong Ye King Shan tertegun. Dia melirik Wu Biezu dan segera berkata, Aku melembutkan tubuhku dengan atribut angin dan kilat. Aku melunakan tubuhku dengan atribut es dan api, kata Luan. Sangat bagus. Chu Wei berjalan ke meja dan membuka sebuah kotak, yang berisi pil obat. Dia berjalan ke mereka bertiga dan berkata, Aku tahu bahwa tempering tubuh alam ilahi tidak berguna bagi kalian bertiga, tetapi pil obat di tanganku berbeda. Atribut di dalamnya sangat mengamuk, dan meskipun mereka adalah tidak berbahaya bagi tubuh manusia, mereka akan sangat menyakitkan. Begitu kamu memakannya, kamu akan merasa seperti kamu tidak bisa hidup atau mati. Tentu saja, kamu bisa menyerah di tengah jalan. Chu Wei tersenyum dan berkata, Aku punya pil jenis lain yang bisa menetralisir kekuatan mereka. Selama kau menyerah, aku akan memberikannya padamu. Dengan mengatakan itu, Chu Wei mengeluarkan lima jenis pil dan meletakkannya di tangan ketiga orang itu. Wu Biezu memiliki satu pil di tangannya, sedangkan Gong Yeqingshan dan Luan masing-masing memiliki dua pil. Apakah ada orang yang ingin kehilangan sekarang? Chu Wei melihat ketiganya dan bertanya. Mendengar kata-kata Chu Wei, mereka bertiga menggelengkan kepala. Chu Wei tersenyum dan sekali lagi mengangkat tangannya, terbang menuju pembakar dupa dan menyalakan dupa kedua. Jika kamu bisa bertahan sampai dupa habis tanpa menyerah, kamu lulus. Chu Wei berkata, Mari kita mulai. Mendengar itu, mereka bertiga dengan cepat menelan pil di tangan mereka ke dalam perut mereka. Setelah pil masuk ke perut mereka, ekspresi Gong Yeqingshan dan Wu Biezu berubah drastis. Kedua wajah mereka berubah ganas dalam sekejap, terutama Gong Yeqingshan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol seolah-olah akan meledak. Dia tiba-tiba mencengkram lehernya dan wajahnya yang merah keungguan tampak seperti tidak bisa bernapas. Kondisi Wu Biezu sedikit lebih baik, tapi tidak banyak. Seluruh tubuhnya gemetar dan terdengar geraman rendah dari tenggorokannya. Chu Wei benar, pil ini bukan pil tempering tubuh biasa. Itu adalah energi murni yang telah dipadatkan hampir sepuluh kali lipat. Padahal, mengonsumsi pil ini bermanfaat bagi tubuh dan tidak membahayakan. Jika ada salahnya, itu akan terlalu menyakitkan. Sama seperti bodi tempering, meski prosesnya menyakitkan, namun bisa membawa manfaat bagi orang tersebut. Energi di dalam pil terlalu murni dan terlalu banyak kotoran di tubuh manusia, menyebabkan energi tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar pada tubuh manusia. Rasa sakit seperti ini seperti ribuan jarum menusuk tubuh. Sangat menyakitkan sehingga seseorang ingin mati. Dalam waktu kurang dari seperempat waktu, Gong Yeqingshan tiba-tiba berlutut di tanah dan berteriak. Lehernya tergores dan berdarah. Seluruh tubuhnya bahkan memancarkan jejak listrik dan energi bocor. Tidak lama kemudian, Wu Biezu mau tidak mau berguling-guling di tanah. Dia terus meraung saat keringat menetes di wajahnya seperti tetesan air hujan. Pada saat ini, wajah Chu Wei tercengang. Tidak ada alasan lain selain karena pemuda lainnya berdiri di tempat yang sama seolah-olah tidak ada yang terjadi selain mengerutkan kening. Luan memang mengerutkan kening. Namun, itu bukan karena dia kesakitan tapi karena dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Di babak sebelumnya, dia dengan cepat menemukan trik teknik surga ketika dia melihat selembar kertas. Namun, dia tidak ingin menarik perhatian sehingga dia tidak menggunakannya. Dia telah lama menunggu Gong Yeqingshan menggunakannya. Dia merasa bahwa karena Gong Yeqingshan sangat lambat, masuk akal baginya untuk menjadi yang terakhir. Dia telah menunggu dengan sabar sampai akhir tapi akhir tiba-tiba Chu Wei telah membuatnya panik. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan halo tetapi sengaja menggunakannya dengan sangat kasar agar tidak menarik perhatian. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak sekarang. Setelah mengkonsumsi ramuan tersebut, dia tidak merasakan apapun selain banyak kenyamanan, apalagi rasa sakit. Tidak peduli seberapa murni ramuan itu, itu tidak semurni es dalam dan api suci surga ke-9. Luan telah melunakan tubuhnya dengan dua zat ini untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang, dia mengikuti instruksi pria kabut hitam itu dan melakukannya selama satu jam setiap hari. Hal-hal ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Oleh karena itu, dia berada dalam dilema apakah dia harus bertindak atau tidak. Namun, dia merasa jika dia benar-benar bertindak, dia akan merasa terlalu dibesar-besarkan. Jika dia tidak bertindak, dia takut menimbulkan kecurigaan. Dia berada dalam dilema dan alisnya semakin kencang. Oleh karena itu, situasi berkembang menjadi Chu Wei menatap Luan sementara Luan mengerutkan kening dan menatap tanah. Dua orang lainnya berguling-guling di tanah dengan panik. Namun, kedua orang ini tidak buruk. Sampai sekarang, tidak ada yang menyerah. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, setengah waktu dupa telah berlalu. Namun, setiap detik terasa seperti setahun bagi dua orang di lapangan. Air mata bahkan muncul di mata Gong Ye King Shan. Dia meraung gila seperti binatang yang tersiksa. Wu Bizu juga sama. Dia membenturkan kepalanya ke tanah. Tidak diketahui apakah dia mencoba membangunkan dirinya sendiri atau pingsan. Dahinya bahkan berlumuran darah. Namun, Gong Ye King Shan ingin berbicara beberapa kali. Wu Bizu mengatupkan giginya dengan erat dan tidak mengatakan sepatah katapun. Chu Wei terus memandangi tiga orang di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat pembakar dupa di kejauhan. Lebih dari separuh pembakar dupa telah terbakar. Hanya ada sedikit yang tersisa. Tidak mudah bagi kedua orang ini untuk tetap bertahan. Bahkan, dulu ada orang yang datang ke sini setiap hari. Banyak orang bisa melewati babak pertama. Namun, kurang dari 20 persen bisa lolos putaran kedua. Dengan kata lain, dari 10 orang yang lolos babak pertama, paling banyak 2 orang yang lolos babak kedua. Ini juga alasan mengapa jumlah orang di Gunung Surgawi Daceng sangat bagus. Tidak mudah bagi kedua orang ini. Chu Wei tiba-tiba tertegun. Saat ini, dia ingat Luan yang ada di sebelahnya. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan berpikir bahwa pemuda ini sama sekali tidak meminum ramuan itu. Kedua orang di tanah masih berjuang. Gong Ye Kingshan berada di ambang kegilaan sementara Wu Bizu berada di ambang pingsan. Tetapi pada saat itu, mereka berdua sedang melihat pembakar dupa dan sisa waktu terakhir. Lebih cepat. Lebih cepat. Mereka berdua mengatupkan gigi saat tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak pernah merasa bahwa waktu begitu lama. Mereka berharap bisa menyerbu dan menghancurkan pembakar dupa untuk membebaskan diri. Itu terbakar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Akhirnya, pembakar dupa terbakar habis dan jatuh ke dalam pembakar dupa. Adapun mereka berdua, tubuh mereka menegang saat mereka buru-buru berbalik untuk melihat Chu Wei. Mata kedua pria itu seperti dua serigala lapar. Saat mereka berdua menoleh, Chu Wei telah melemparkan dua ramuan ke arah mereka. Keduanya buru-buru menangkap mereka dan menyergap mereka. Saat eliksir masuk ke perut mereka, keduanya langsung menghela nafas lega seolah sudah dibebaskan. Pada saat itu, Chu Wei mengerutkan kening saat melihat Luan yang berdiri di sampingnya sepanjang waktu. Apakah ada kebutuhan baginya untuk memberinya penawarnya? 162 Memang, Luan tidak perlu meminum penawarnya. Bahkan, dia merasa sangat nyaman saat ini. Setelah memakan ramuan itu dan menyerap energi yang kaya di dalamnya, dia merasa sangat energi. Dia bahkan mengisi sebagian besar roda takdir yang telah dia konsumsi selama tiga tahap. Sekarang, roda takdirnya hampir menutupi seluruh tubuhnya. Setelah memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba curiga bahwa tahap ini dimaksudkan untuk mengisi kembali energi setiap orang yang mendaki gunung. Luan menatap Chu Wei dan menyadari bahwa Chu Wei juga sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum canggung. Chu Wei mengerutkan kening saat dia menatap Luan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan meletakkan ramuan di tangannya. Pada saat itu, Gong Ye Kingshan dan Wu Bizu, yang berada di tanah, secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan mereka saat mereka berdiri. Keduanya menundukkan kepala karena malu ketika memikirkan keadaan tragis yang mereka alami. Kalian bertiga telah lulus. Chu Wei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, energi barusan sangat murni. Ini akan mengisi kembali energi yang telah Anda konsumsi. Fakta bahwa Anda telah melewati tahap ini berarti Anda telah melampaui kebanyakan orang. Mereka bertiga menatap Chu Wei serempak saat mendengar itu. Mereka tahu bahwa hanya ada satu tahap yang tersisa. Pada titik ini, tidak ada yang mau gagal pada tahap terakhir. Namun, Chu Wei berkata, namun, tahap ketiga tidak seperti dua tahap pertama. Pasti akan ada orang yang pergi. Mereka bertiga tertegun. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Saya mengatakan bahwa tahap ketiga adalah ujian pertarungan yang sebenarnya. Aturannya sangat sederhana. Mereka yang naik gunung akan bertarung berpasangan. Chu Wei berkata dengan lantang, dalam lima menit, pemenang akan tinggal dan memasuki Gunung Langit Daceng untuk berkultivasi. Yang kalah akan meninggalkan gunung. Jika tidak ada pemenang dalam lima menit, semua orang akan pergi. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga menghirup udara dingin. Bukankah aturan ini terlalu kejam? Jika tidak ada pemenang dalam lima menit dan yang kalah pergi, bukankah itu berarti setidaknya setengah dari orang harus meninggalkan gunung. Mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pasangan mereka yang baru saja melalui kesulitan dan kesulitan sekarang akan menjadi pesaing terbesar mereka. Hadiahnya adalah menjadi murid resmi. Dengan demikian, siapa yang tidak berani melakukan yang terbaik? Karena kalian bertiga, aku akan menentukan kelompoknya, kata Chu Wei dengan lantang. Gong Ye Kingshan, Wu Bisu, kalian berdua akan bertarung. Adapun Luan. Chu Wei berpikir sejenak dan berkata dengan lantang, lawan aku. Apa? Luan menatap kosong ke arah Chu Wei. Namun, tatapan tegas Chu Wei memberitahu Luan bahwa ini adalah kebenaran dan dia tidak salah dengar. Luan segera menjadi tenang, tetapi alisnya berkerut erat, dan matanya bersinar dengan keseriusan. Alasan pengelompokan ini adalah karena kekuatan Gong Ye Kingshan dan Wu Bisu relatif sama. Chu Wei berkata dengan lemah, tapi mengingat kultivasi Wu Bisu tidak setinggi pihak lain, aku bisa memberimu waktu. Gong Ye Kingshan bisa menggunakan senjata, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan senjata. Selama Anda bisa tetap tak terkalahkan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, saya akan menganggap itu kemenangan Anda. Ketika Wu Bisu yang awalnya wajahnya pucat mendengar kata-kata ini, matanya langsung berbinar. Sejauh yang dia ketahui, mustahil baginya untuk mengalahkan Gong Ye Kingshan. Tidak hanya tingkat kultivasi Gong Ye Kingshan lebih tinggi darinya, tetapi dia juga memiliki roda takdir dan senjata kelas 3. Namun, jika dia bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, maka dia masih punya kesempatan. Adapun kamu, perbedaan antara kekuatanmu dan kekuatan mereka terlalu besar. Chu Wei berkata dengan lemah, aku tidak akan menggertakmu. Bukankah kamu di tahap awal? Lalu, aku juga akan melawanmu di tahap awal. Jika Anda bisa bertahan selama waktu sebatang dupa, Anda menang. Ini dinilai sangat adil. Bagaimana? Luan tercengang saat mendengar ini. Alisnya perlahan mengendur saat dia menganggup dan berkata, Baiklah. Ayo pergi. Ikuti aku keluar untuk bertarung. Jangan hancurkan barang-barang di sini. Kata Chu Wei sambil berjalan keluar dari pintu. Ketiganya buru-buru mengikuti dengan ekspresi serius. Setelah berjalan keluar dari aula besar, mereka berempat tiba di luar pintu. Meskipun di luar dingin, tidak seperti angin dan salju di jalur gunung. Mereka berempat adalah guru surgawi, jadi hawa dingin tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Gong Ye Kingshan, Wu Biezu, kalian berdua duluan. Chu Wei berkata dengan lemah, ketika aku berkata berhenti, itu harus berhenti. Apakah kamu mendengarku? Iya. Gong Ye Kingshan dan Wu Biezu menjawab serempak saat mereka berjalan ke ruang kosong di depan mereka. Mereka mundur seratus kaki dari satu sama lain dan saling memandang dari jauh. Chu Wei dan Luan berdiri di depan pintu. Chu Wei melirik dan berteriak, mulai. Saat suaranya memudar, mereka berdua bergerak. Tindakan pertama Gong Ye Kingshan adalah menghunus pedangnya. Pedang ungu itu terhunus saat memancarkan sinar dingin yang tajam di bawah sinar matahari. Tubuh pedang itu berwarna ungu dan memberikan perasaan tajam. Di bawah batas waktu senilai dupa, Gong Ye Kingshan tidak berani menahan diri. Sekarang dia berada di depan tahap akhir, ayahnya pasti akan mematahkan kakinya jika dia gagal. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Pada saat yang sama, Wu Biezu juga bergerak. Sebagai bumi dan kayu berelemen ganda, dia dengan cepat menutupi tubuhnya dengan lapisan pertahanan yang tebal. Aturan kompetisi mewakili sikapnya. Selama dia bisa bertahan lebih dari waktu sebatang dupa, dia akan menang. Di satu sisi ada pedang tajam, sedangkan di sisi lain ada perisai keras. Hasil dari pertempuran ini bergantung pada pihak mana yang lebih kuat. Ha, Gong Ye Kingshan meraung saat dia menginjakan kakinya di tanah. Dia dengan cepat menyerang Wu Biezu. Saat dia bergerak, petir muncul di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, sambaran petir dengan cepat menyebar ke pedangnya, menghasilkan suara berderak. Serangan petir sangat kuat. Ditambah dengan kelincahan dan daya ungkit elemen angin, itu membuat elemen petir semakin menakutkan. Angin dan kilat selalu merupakan kombinasi serangan terbaik. Pada saat itu, mereka muncul pada satu orang. Jelas betapa tajamnya serangan Gong Ye Kingshan. Pada sebelum dia tiba di depan Wu Biezu, Gong Ye Kingshan menikam dengan pedangnya. Seketika, seberkas sinar ungu yang disertai kilat melesat langsung ke dinding tanah. Itu seperti petir, menyebabkan hati Wu Biezu tenggelam. Bang! Sinar ungu menghantam dinding tanah. Tembok tanah setebal dua kaki itu langsung ditembus seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak hanya itu, pancaran sinar ungu yang dibarengi petir itu terus berlanjut menuju Wu Biezu. Wu Biezu segera menyerang dengan telapak tangannya, membentuk perisai batu untuk menghalangi sinar ungu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengelak. Bang! Terdengar ledakan keras lainnya saat perisai batu hancur. Namun, sinar ungu itu jelas melemah. Wu Biezu memanfaatkan situasi ini untuk mundur dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Wu Biezu mendonga dan melihat Gong Ye Kingshan menyerbu ke arahnya sambil mengacungkan pedang ungunya. Dia meraung dan menghantam tanah. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan dengan cepat melilit Gong Ye Kingshan. Mata Gong Ye Kingshan mengungkapkan kilatan dingin. Dia dengan cepat mengacungkan pedang ungunya untuk memutuskan semua tanaman merambat yang menyerangnya. Mereka tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Namun, tanaman merambat itu berhasil memperlambat gerak majunya. Wu Biezu masih mundur dengan cepat. Namun, Gong Ye Kingshan masih berada di puncak kultifasinya. Ditambah dengan elemen anginnya, kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wu Biezu yang kikuk. Bahkan dengan tanaman merambat, jarak antara keduanya semakin dekat. Ekspresi Wu Biezu berubah jelek ketika dia melihat bahwa serangannya tidak efektif. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Dalam sekejap, kerikil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan melesat ke arah Gong Ye Kingshan. Bang! 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 Gong Ye Kingshan mengacungkan pedangnya untuk membentuk balok pedang padat yang menyerang ruang di depannya tanpa titik buta. Saat sinar pedang dan petir saling terkait, semua kerikil di depannya menjadi debu. Suara mendesing. Gong Ye Kingshan langsung muncul di atas kepala Wu Biezu. Wu Biezu menatap dengan mata terbelalak ke arah lawannya yang menghalangi sinar matahari. Dia sangat cemas sehingga dia segera meninju dengan kedua tinjunya. Dalam sekejap, lengannya membentuk batu besar yang dengan cepat menjulur ke arah Gong Ye Kingshan. Mereka sangat kuat. Di udara, mata Gong Ye Kingshan tajam. Dia mengacungkan pedang ungu Zhong Zhen tanpa rasa takut. Dalam sekejap, dua pilar batu dihancurkan olehnya. Bahkan bebatuan pun mengeluarkan petir. Ketika Wu Biezu melihat ini, hatinya menjadi dingin. Gong Ye Kingshan sudah tiba. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Namun, dia tidak kalah. Poin terkuatnya bukanlah serangannya tetapi pertahanannya. Dia juga punya kartu trufnya sendiri. Wu Biezu mengatupkan kedua telapak tangannya. Dengan ekspresi ganas, dia meraum marah. Dalam sekejap, tanah sepuluh kaki di sekelilingnya tenggelam satu kaki, menimbulkan kabut besar. Setelah itu, lempengan batu dan bongkahan batu di tanah dengan cepat terangkat. Mereka dengan cepat berkumpul di sekelilingnya dan di atas kepalanya. Gong Ye Kingshan tertegun saat melihat ini. Dia buru-buru mengayunkan pedangnya, ingin menusuk sebelum ruang di atas kepala lawannya terisi. Ding! Pedang ungu itu ditusuk dengan sambaran petir. Namun, itu masih selangkah terlambat. Itu menusuk ke batu besar. Yang lebih mengejutkan Gong Ye Kingshan adalah pedang ungu-nya bahkan tidak menembus permukaan bebatuan yang hancur. Gong Ye Kingshan berbalik dan mendarat dengan kokoh di tanah. Dia melihat pertahanan setengah bola setinggi sepuluh kaki dan lebar dua puluh kaki di depannya dan perlahan mengerutkan kening. Pertahanan ini tidak buruk. Di pintu masuk, Chu Wei melihat pertahanan setengah bola dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dengan mengompresi bebatuan yang hancur dan menerapkan atribut bumi di permukaan, pertahanan tidak hanya meningkat, bahkan dapat memperbaiki pertahanan secara perlahan. Lu An tidak mengatakan sepatah kata pun ketika mendengar itu. Dia hanya mengerutkan kening saat melihat pertempuran yang telah berhenti di kejauhan. Namun, Wu Biezu telah kalah. Chu Wei tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itu karena semua pertahanan tampak terlalu lemah di bawah susunan pedang segi delapan. 163. Lu An terkejut ketika mendengar ini. Dia melirik Chu Wei dan kemudian melihat pertempuran di kejauhan. Formasi pedang segi delapan adalah roda nasib Gong Yekingshan. Lu An hanya melihat satu Fate Wheel, dan itu adalah Dusin dari Moon Rain Academy. Gelembung nasib roda Dusin telah meninggalkan kesan mendalam pada Lu An. Itu adalah Fate Wheel yang sangat kuat, tapi Dusin tidak mahir menggunakannya. Begitu dia mahir menggunakannya, kekuatannya tidak terbayangkan. Akibatnya, dia memiliki lebih banyak harapan untuk formasi pedang oktagon. Di kejauhan, Gong Yekingshan mencoba membelah dinding batu di depannya dengan pedangnya. Meskipun dia bisa membuat lubang setiap saat, dia tidak bisa membuka dinding batu yang tebal. Apalagi, dinding batu itu perlahan akan sembuh setelah dibelah. Itu sangat merepotkan. Biasanya, Gong Yekingshan akan memikirkan lebih banyak cara untuk membukanya. Namun, dia hanya punya waktu untuk membakar sebatang dupa. Dia tidak punya waktu untuk mengambil risiko. Gong Yekingshan mengerutkan kening dan melompat ke atas tembok batu. Menginjak pertahanan di bawah kakinya, mata Gong Yekingshan dipenuhi dengan keganasan. Karena lawannya telah memutuskan untuk mengulur waktu, dia tidak perlu menahan diri. Teriak Gong Yekingshan dan tiba-tiba mengangkat pedang ungu beratnya. Kemudian, dia menikamnya ke tengah dinding batu. Setengah dari pedang ungu langsung masuk, tapi sulit untuk melangkah lebih jauh. Namun, Gong Yekingshan tidak terburu-buru. Dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya, mengerutkan kening, dan berteriak. Tirai guntur. Bang! Seluruh tubuh Gong Yekingshan langsung meletus dengan aliran udara. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung ditembakkan dari seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa napas pendek, mereka telah menyelimuti dinding batu besar di bawah kakinya, membentuk ruang persegi yang lebih besar. Ini adalah ruang guntur dan kilat. Petir ke segala arah bahkan menutupi tanah. Guntur dan kilat bergemuruh, dan cahaya yang menyilaukan membuat orang merasa takut. Luan melihat ruang ini dari jauh dan mengerutkan kening. Dia melihatnya dengan serius tanpa berkedip karena takut kehilangan adegan apapun. Formasi pedang. Gong Yekingshan meraung sekali lagi. Dalam sekejap, petir ke segala arah tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Petir menyebar ke dalam, dan pedang petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Luan mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan ini. Mungkin ada ratusan pedang petir. Meski dia jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang. Setiap pedang setara dengan serangan kuat darinya. Bukankah ratusan pedang kilat terlalu menakutkan? Mengaktifkan. Teriak Gong Yekingshan sekali lagi. Petir melintas di sekujur tubuhnya sekali lagi, dan bahkan rambutnya beterbangan. Dalam sekejap, ratusan pedang petir sepertinya telah menerima pesanan. Dengan kilatan cahaya, mereka semua meledak ke arah dinding batu. Bang, bang, bang. Gemuruh. Semburan ledakan bergema dalam sekejap, dan suara gemuruh menyebar jauh dan luas. Dalam sekejap, dinding batu itu hancur berkeping-keping, dan permukaannya benar-benar hancur. Yang menarik perhatian Luan adalah meskipun pedang petir itu hancur setelah menabrak dinding batu, pedang itu tidak menghilang. Setelah terpental ke satu sisi, mereka dengan cepat berkumpul lagi dan meledak ke arah dinding batu lagi. Dengan cara ini, itu bukanlah ratusan pedang sederhana. Gemuruh. Suara ledakan tidak ada habisnya. Dinding batu meledak terlalu cepat, dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Hanya dalam dua nafas, lebih dari setengah dinding batu itu hancur. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan tidak ada yang tersisa setelah diledakkan oleh pedang petir. Luan melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan jika dia berada di tengah formasi pedang ini. Pedang petir terlalu cepat, seperti kilatan cahaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang di level Luan. Luan merasa bahwa dia tidak akan bisa mengelak dari serangan pedang petir itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening. Tampaknya setiap fate will memiliki keunikannya masing-masing. Formasi pedang segi delapan ini juga sangat kuat. Setelah dua napas lagi, mata Luan tiba-tiba terfokus. Dia melihat sebuah lubang tiba-tiba muncul di salah satu sisi dinding batu. Pedang petir langsung mengebor ke dinding batu melalui lubang, dan terdengar teriakan panik. Detik berikutnya, dinding batu itu meledak. Seolah disambar petir, dinding batu itu meledak berkeping-keping. Bahkan kerikil hancur berkeping-keping oleh pedang petir. Hanya Wu Biezu yang tersisa di dinding batu, menghadap formasi pedang sendirian. Namun, Wu Biezu tidak menyerah. Sebelum pedang petir tiba, dia sekali lagi mengangkat tembok batu di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tanaman merambat naik dan melilit lapisan permukaan dinding batu dalam upaya untuk menciptakan lapisan pertahanan tambahan. Sayangnya, meskipun pepohonan dan dinding batu kebal terhadap petir, mereka tidak kebal terhadap sambaran petir. Dalam sekejap, tanaman merambat itu hancur berkeping-keping, dan dinding batu hanya bertahan selama dua nafas sebelum meledak. Pedang petir yang memenuhi langit sudah berada di depan Wu Biezu. Saat dia melihat pedang petir, Wu Biezu merasa marah. Meskipun dia tidak lagi memiliki sarana yang tersisa, dia benar-benar marah. Dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak ingin mengaku kalah. Dia telah hidup selama 42 tahun. Setengah dari hidupnya telah berlalu, dan dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang ke Gunung Surgawi. Hanya ada beberapa orang beruntung yang berhasil melewati lima level pertama. Dia tidak ingin jatuh di tingkat akhir. Dia benar-benar tidak mau. Dia bahkan berpikir bahwa waktu dupa hampir habis. Selama dia bertahan sedikit lebih lama, dia berhasil memasuki gunung bahkan jika dia terluka parah oleh pedang petir. Selama dia tidak mati. Namun, bang, bang, bang. Pedang petir mendarat di tubuhnya, langsung menjatuhkannya ke tanah. Kawah yang dalam bahkan muncul di tanah di sekelilingnya. Of, darah menyembur keluar saat Wu Biezu terjepit ke tanah oleh petir. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Cukup, tiba-tiba, Chu Wei berteriak dari jauh. Gong Ye Kingshan terkejut, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chu, dia segera berhenti dan mendarat di tanah. Chu Wei berjalan di depan keduanya dan menundukkan kepalanya. Dia sedikit mengernyit saat melihat Wu Biezu yang berada di ambang kematian. Dia berteriak dan segera, seseorang berlari dari jauh. Bawa dia berobat, kata Chu Wei. Ya, Penatua. Segera, Wu Biezu terbawa. Area di depan pintu sekali lagi kosong saat udara menjadi sunyi. Selain lantainya benar-benar hancur, tidak ada lagi yang bisa membuktikan bahwa pertempuran telah terjadi. Penatua Chu. Gong Ye Kingshan menyingkirkan heavy light purple sword miliknya. Meskipun dia terengah-engah karena kelelahan, dia buru-buru datang ke depan Chu Wei dan bertanya, Apakah aku lulus? Ya, Chu Wei menganggup dan berkata, Ini belum waktunya. Kamu telah lulus ujian ke-6 dan dapat bergabung dengan Gunung Surgawi Daceng. Baiklah. Gong Ye Kingshan sangat senang saat dia mengepalkan tinjunya dengan semangat. Namun, dia tetap berkata dengan hormat kepada Chu Wei. Terima kasih, tetua. Baiklah. Chu Wei memandang Gong Ye Kingshan dan menganggup puas. Pada saat itu, dia mengingat sesuatu saat dia melihat pemuda di depan pintu. Pemuda itu belum bertarung. Luan, kemarilah. Chu Wei berteriak keras. Luan berjalan menuju keduanya saat mendengar itu. Dia berhenti sekitar 10 kaki dari mereka. Berikutnya adalah pertempuran antara kau dan aku, kata Chu Wei dengan acuh-ta'acuh. Karena usiamu yang masih muda, aku bisa memberimu lebih banyak waktu. Anda dapat menentukan atribut mana yang akan saya gunakan untuk melawan Anda. Bagaimana tentang itu? Luan terkejut saat dia menatap Chu Wei dengan bingung. Setelah itu, dia memikirkannya dengan serius dan bertanya, Penatu Acu, bolehkah saya tahu atribut apa yang Anda miliki? Petir dan api atribut ganda. Chu Wei berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu seharusnya tidak menanyakan itu. Namun, aku akan memberitahumu secara langsung dua atribut mana yang tidak aku kenal. Itu adalah atribut air dan kayu. Saya hampir tidak pernah menggunakan kedua atribut ini sebelumnya. Mereka akan memberi Anda keuntungan besar. Luan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Chu Wei mengangkat alisnya dan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu ingin aku menggunakan atribut air atau kayu? Juga tidak. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Silakan gunakan atribut kilat dan api ganda. 164. Ketika Luan mengatakan itu, Chu Wei dan Gong Yeh King Shan tertegun. Chu Wei bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Anda ingin saya menggunakan petir dan api? Iya, Luan menganggup dan berkata dengan tenang. Petik 2.2 Ekspresi Gong Yeh King Shan dipenuhi dengan keheranan Saat dia menatap Luan dengan kaget. Menurutnya, Anak ini tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Bahkan jika Penatua Chu hanya menggunakan kekuatan tahap pertama tengah, Luan tidak akan bisa menang dengan menggunakan atribut petir dan api. Aku akan bertanya lagi, Apakah kamu yakin? Chu Wei mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Meskipun aku mengagumi keberanianmu, Aku tidak akan berbelas kasih. Selama Anda tidak bertahan selama waktu yang dibutuhkan Untuk membakar dupa, Anda akan segera meninggalkan gunung. Junior yakin. Luan memandang Chu Wei dan berkata dengan tenang. Petik 2.2 Chu Wei dan Gong Yeh King Shan mengerutkan kening. Gong Yeh King Shan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Chu Wei tenggelam dan berkata dengan keras, Baiklah. Karena Anda memiliki keberanian, Saya akan memenuhi keinginan Anda. Chu Wei berjalan ke samping sambil mengatakan itu. Gong Yeh King Shan juga dengan bijaksana mundur ke kejauhan. Hanya Chu Wei dan Luan yang tersisa di ruang terbuka besar di pintu masuk. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dan yang lainnya adalah seorang pemuda. Yang satu memiliki aura abadi sementara yang lainnya sederhana dan polos. Kontrasnya sangat besar. Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Chu Wei berkata dengan samar, Untuk dupa, tidak perlu menyalakannya. Aku tahu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Luan menganggup ketika mendengar itu. Dia mengangkat tangannya sedikit dan sinar dingin melintas. Segera, dua belati muncul di tangannya. Belati, Chu Wei dan Gong Yeh King Shan tertegun. Tidak banyak orang yang menggunakan senjata seperti itu, terutama untuk para guru surgawi. Tidak hanya belati memiliki persyaratan kontrol yang tinggi, tetapi juga sangat sulit untuk menyematkan inti kristal. Setelah terbiasa, akan sangat sulit untuk menemukan senjata belati. Tidak hanya itu, Chris selalu dianggap inferior di antara semua senjata. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa belati selalu dilihat sebagai simbol kejahatan. Hanya pembunuh yang akan menggunakan senjata semacam itu untuk pembunuhan jarak dekat. Tidak ada yang akan menggunakannya dalam kompetisi seni bela diri terbuka. Chu Wei dan Gong Yeh King Shan mengerutkan kening saat mereka melihat Luan meletakkan belati di depan dadanya dan menurunkan tubuhnya sedikit. Chu Wei berdiri di tempat tanpa bergerak, menunggu Luan menyerang. Oleh karena itu, Luan bergerak. Suara mendesing. Sosok Luan melesat dengan eksplosif. Berbeda dengan dia yang sederhana dan pendiam dari sebelumnya, tubuhnya tiba-tiba terbang seperti bola meriam, membuat mereka berdua ketakutan. Tenang seperti perawan, bergerak seperti kelinci yang melarikan diri. Kecepatan Luan benar-benar di luar dugaan Chu Wei, tapi dia sama sekali tidak takut dengan Luan. Melihat Luan dengan cepat mendekatinya, tinju Chu Wei dengan cepat mengeluarkan energi. Itu adalah kombinasi dari petir dan api. Api melilit tinjunya, dan petir melilitnya. Menghadapi serangan Luan, dia tidak berniat menggunakan senjata. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat perpaduan petir dan api. Terlepas dari apakah itu guntur atau api, mereka berdua ahli dalam menyerang. Lawannya pasti seseorang yang sangat ahli dalam menyerang. Namun, Luan tenang di hatinya dan tidak takut sedikitpun. Suara mendesing. Ketika Luan berjarak sekitar 10 meter dari Chu Wei, dia tiba-tiba melesat. Perubahan kecepatan yang tiba-tiba membuat Chu Wei mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan ini. Langkah ini langsung mengganggu ritme yang direncanakan semula. Melihat belati Luan berayun ke arahnya, Chu Wei tidak mundur sama sekali. Dia segera membuang pukulan. Kekuatan pukulan ini sangat hebat. Petir dan api saling terkait. Kerusakan petir dan ledakan api langsung meledak, menyerang belati Luan di udara. Bang! Luan mengerutkan kening. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak berhenti sama sekali. Dia terus mengayunkan belatinya. Tidak ada ledakan saat belati bertabrakan dengan tinju petir dan api. Sebaliknya, belati yang kuat itu sangat tajam sehingga langsung memotong lightning dan firefish menjadi dua. Itu terbang melewati tubuh Luan dan terbang mundur. Adegan ini langsung mengejutkan Chu Wei dan Gong Ye Kingshan. Yang lebih mengejutkan Chu Wei adalah bahwa setelah Luan menggunakan belati untuk memotong lightning dan firefish menjadi dua, dia benar-benar membuang belati itu dan menyerang wajah Chu Wei. Mata Gong Ye Kingshan menjadi dingin. Gerakannya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia dengan cepat pindah ke sisi kiri tubuhnya. Sosoknya melintas dan dia menghindari belati. Luan mengerutkan kening. Ketidakpedulian di matanya menjadi lebih intens. Kaki kirinya menginjak tanah saat dia dengan panik berlari menuju Chu Wei. Pada saat ini, belati lain muncul di tangan kanannya. Luan melambaikan tangan kirinya dan menebas leher Chu Wei. Chu Wei mengerutkan kening. Dia baru saja menyaksikan ketajaman belati. Kecepatan lawannya terlalu cepat. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Dia mundur sekali lagi. Luan mengejarnya. Saat Chu Wei mundur, kecepatannya secara alami tidak secepat serangan maju Luan. Dihadapkan dengan belati Luan, Chu Wei tidak punya cara untuk mundur. Amarahnya juga tersulut. Tangan kirinya, yang diselimuti petir dan api, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Luan. Dengan baik. Tangan tepat Chu Wei langsung meraih pergelangan tangan Luan. Kekuatan luar biasa dari petir dan tinju api melumpuhkan pergelangan tangan Luan. Gong Ye Kingshan, yang berada agak jauh, mau tidak mau tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini telah kalah. Namun, tepat ketika Chu Wei Gang meraih pergelangan tangan Luan dan hendak meledakan tinjunya ke arah dada Luan, dia menyadari keterkejutannya bahwa cahaya yang sangat tajam dan dingin langsung menuju ke lehernya, dan itu mengejutkannya sampai seluruh tubuhnya. Tegang. Namun, dia sangat berpengalaman. Meskipun dia tidak menggunakan matanya untuk memastikannya, dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan tiba di depan serangan itu. Bang. Tinju kanannya memblokir serangan tangan kiri Luan, dan alis Chu Wei semakin berkerut. Ditekan oleh lawannya berkali-kali telah menyebabkan dia merasakan sedikit kemarahan. Saat dia hendak berteriak dan meledak, teriakannya tiba-tiba berubah menjadi gerutuan teradam. Off. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh Chu Wei tiba-tiba meletus dengan energi yang sangat besar. Dalam sekejap, dia menerbangkan Luan. Luan, yang mengalami pukulan berat, mendengus. Sosoknya berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan kokoh di tanah. Wajahnya agak pucat. Mengangkat tangannya, Luan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening saat melihat Chu Wei dikejauhan dengan mata dingin. Di kejauhan, tubuh Chu Wei diselimuti petir dan api yang kuat. Dia tidak mengejar Luan. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan mengerutkan kening saat dia melihat tangan kirinya. Dia melihat luka yang tidak dalam atau dangkal di pergelangan tangan kirinya. Darah menetes ke tanah. Penatua Chu terluka. Gong Ye Kingshan menyaksikan adegan ini dengan kaget dari jauh. Mulutnya terbuka lebar tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Itu benar. Chu Wei terluka. Jika dia tidak meletus dengan kekuatan aslinya pada waktunya untuk mendorong lawannya menjauh, tangan kirinya mungkin sudah hilang. Pemuda ini pertama kali menyerangnya dengan belati di tangan kanannya. Kemudian, dia menyerangnya dengan tangan kiri hampir bersamaan. Sementara dia memblokir serangan kedua dengan panik, semua perhatiannya telah dialihkan. Pada saat itu, tangan kanan lawannya yang dia pegang telah bergerak. Meskipun lawannya telah mencengkeram pergelangan tangan kanannya, dia telah memutarnya dalam sekejap ketika perhatiannya dialihkan, membiarkan belati itu memotong pergelangan tangannya. Tidak hanya itu, ketika dia mendorong lawannya menjauh, dia juga melihat anak itu mengangkat kaki kanannya setengah. Empat serangan dalam sekejap. Monster yang luar biasa. Chu Wei mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang memegang belati di kejauhan. Matanya menjadi sangat serius. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya. Api melayang ke lukanya dan dengan cepat membakarnya, menghentikan pendarahan dalam sekejap. Tinjunya berderit saat dia mengepalkannya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia sudah lama tidak seperti ini. Dia tidak menyangka keinginannya untuk menang akan dibangkitkan oleh seorang pemuda saat ini. Bang! Chu Wei menembak dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Tanah di bawah kakinya berubah menjadi reruntuhan yang panjang saat dia menyerang lurus ke arah Luan. Mata Luan tenggelam. Kekuatan yang ditunjukkan lawannya sebanding dengan Master Surga tingkat 1 tingkat menengah. Tapi jadi bagaimana jika itu adalah tahap menengah? Chu Wei tiba di depan Luan dalam sekejap mata. Tinju ganas meledak ke arah wajah Luan. Luan tidak menerimanya secara langsung. Dia memiringkan kepalanya dan menghindari tinju lawannya. Namun, kepalan tangan Chu Wei tiba-tiba berubah menjadi pisau tangan. Dengan kekuatan petir dan api, itu menebas langsung ke leher Luan. Bilah tangan ini mengandung kekuatan yang kuat. Bahkan pedang sungguhan tidak akan sekuat itu. Namun, Luan sepertinya mengharapkan lawannya melakukan ini. Dia membungkuk dan menghindarinya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan belatinya tepat ke dada Chu Wei. Suara mendesing. Tepat saat belati itu setengah jalan, tangan Chu Wei yang lain langsung melesat ke pergelangan tangan Luan. Mata Luan menyipit. Kecepatan lawannya terlalu cepat. Bahkan jika dia mengelak, tangannya masih akan terpengaruh. Dia segera memutar belati, ujungnya menghadap ke atas, dan menikam tinju yang masuk. Yang paling. Chu Wei tidak takut sama sekali. Dia benar-benar meninju belati. Dalam sekejap, belati itu hancur. Namun, di saat yang sama, darah segar kembali menyembur. Mendesis. Chu Wei mengerutkan kening dan menghirup udara dingin. Wajahnya bahkan bergetar. Ujung belati itu benar-benar meninggalkan luka berdarah di tinjunya. Darah menyembur keluar. Bukankah belati ini terbuat dari es? Bagaimana bisa begitu sulit? Tepat saat dia merasakan sakit, belati lainnya telah tiba di depan lengannya yang tidak dapat dia tarik kembali tepat waktu. Itu langsung mengenai pergelangan tangannya. Chu Wei terkejut. Dia dengan cepat menarik lengannya. Namun, pukulannya terlalu kuat. Selanjutnya, Luan sudah mengayunkan pedangnya sebelum belati itu hancur. Bagaimana dia bisa mengelak? Pada saat kritis, Chu Wei meraung dengan marah. Dalam sekejap, ledakan aliran udara meletus dari lengan kirinya yang terluka. Bahkan belati yang sudah ada di depan lengannya tidak bisa maju lebih jauh. Tubuh Luan dikirim terbang sekali lagi. Peng. Luan berputar beberapa kali di udara sebelum dia berlutut di tanah dengan satu tangan di tanah. Saat ini, belati di tangannya sudah menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chu Wei dengan dingin. Lengan kiri Chu Wei berkilat dengan kilat. Lebih jauh lagi, petir itu memancarkan cahaya gelap. 165. Saat Luan melihat petir hitam, dia langsung mengerutkan kening. Pria dalam kabut hitam telah menjelaskan kepadanya bahwa meskipun petir alam berwarna putih, petir yang diolah manusia tidak. Petir manusia akan tampak hitam. Adapun seberapa gelapnya itu, itu tergantung pada kultivasi seseorang. Dengan kata lain, mereka yang mengolah atribut petir akan dapat mengetahuinya hanya dengan melihat warna petirnya. Pria berkabut hitam pernah berkata bahwa ada orang yang mengolah petirnya menjadi hitam pekat tanpa cahaya putih. Saat petir menyambar, langit akan dipenuhi warna hitam, seolah siang telah berubah menjadi malam. Petir Chu Wei sudah memiliki beberapa titik hitam. Namun, sebagian besar berwarna putih, dan hanya sebagian kecil yang berwarna hitam. Oleh karena itu, yang putih dipenuhi dengan kotoran hitam, seolah-olah hitam transparan. Namun, ketika petir muncul, itu berarti bahwa meskipun Chu Wei tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia telah menggunakan atribut yang datang dengan kekuatan aslinya. Petir hitam jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh guru surgawi tingkat 1. Di kejauhan, Gong Ye King Shen juga melihat petir hitam dengan kaget. Dia secara alami tahu warna petir dengan sangat baik. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu An akan mampu memaksa penatu acu sedemikian rupa. Tinju kiri Chu Wei masih berlumuran darah. Genangan darah telah muncul di tanah. Kali ini, lukanya bahkan lebih dalam dari yang sebelumnya. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa disembuhkan dengan api. Chu Wei mendongak. Mata hitamnya dipenuhi dengan kedinginan. Anda menakjubkan. Chu Wei berbicara. Suaranya tanpa emosi saat dia berkata dengan keras, kamu telah melukaiku dua kali. Kekuatanmu cukup untuk dilewati. Lu An tercengang ketika mendengar itu. Dia segera berdiri dan hendak berhenti dan berterima kasih kepada Chu Wei. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Chu Wei berbicara lagi. Namun, pertempuran di antara kita belum berakhir. Chu Wei mendongak dan berkata dengan dingin, biarkan pertempuran berlanjut. Aku ingin tahu berapa banyak lagi yang bisa kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, Chu Wei melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, petir hitam mengembun di udara dan akhirnya membentuk pedang petir di tangannya. Sebuah senjata. Penatu acu telah menggunakan senjata. Wajah Gong Ye Kingshan dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia sudah tenang. Dia menatap mereka berdua dengan serius tanpa berkedip. Ini adalah pertempuran yang langka. Luan tertegun saat melihat itu. Setelah itu, matanya kembali tenang. Belati es muncul di tangannya lagi, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Meskipun dia tidak berbicara, Luan menggunakan tindakannya untuk memberitahu Chu Wei bahwa dia bersedia menemaninya. Bang! Sosok Chu Wei melesat dengan eksplosif, sabar petirnya memancarkan aura pemusnahan nirvanik. Saat dia hendak mencapai Luan, dia melompat dan menebas dengan pedangnya dengan kedua tangan. Alis Luan berkerut, dan sedikit keseriusan muncul di matanya yang tenang. Melihat pedang yang turun dari langit, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat mengelak kekejauhan. Gemuruh! Saat pedang menebang, kekuatan guntur dan kilat menyapu. Pedang memotong udara, menciptakan lubang yang dalam di tanah dengan panjang 20 kaki dan kedalaman 5 kaki. Luan berguling di tanah dan melihat ke atas untuk melihat Chu Wei mengejarnya. Setelah pertempuran barusan, Chu Wei sudah memahami kekuatan kemampuan tempur jarak dekat Luan. Oleh karena itu, dia menggunakan pertempuran terbuka lebar, tidak memberi Luan kesempatan untuk mendekat sama sekali. Benar saja, saat Chu Wei berjarak 10 kaki dari Luan, dia menebas dengan pedangnya lagi. Luan hanya bisa mengelak. Petir membelah tanah sekali lagi, kekuatannya sangat besar. Kedua kali, Luan mengelak dengan jarak sehelai rambut. Lagi pula, kecepatan kilat itu terlalu cepat. Meskipun itu bukan kilat sungguhan, itu masih jauh lebih cepat dari kecepatannya. Kedua kali, dia mengelak untuk mengantisipasi. Jika ini terus berlanjut, dia kemungkinan besar akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Alis Luan berkerut, dia menghindari serangan kilat lagi. Lempengan batu di depannya berubah menjadi reruntuhan, dan dia hanya bisa mundur terus-menerus. Setelah Chu Wei tidak memberi Luan kesempatan untuk mendekat, Luan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Setelah beberapa tebasan berturut-turut, Luan mengelak dengan jarak sehelai rambut. Bahkan ada satu kali petir menyambarnya, menyebabkan punggungnya mati rasa. Di hadapan kekuatan absolut, Luan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah mengelak terus-menerus, Luan berjungkir balik. Saat tangannya menyentuh tanah, dia mengerutkan kening. Pada saat itu, Chu Wei, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba merasakan gelombang energi di bawah kakinya. Bahkan dalam proses pengejaran, Chu Wei sangat berhati-hati. Dia mengelak tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, beberapa es naik dari tanah dan menembus udara. Melihat es yang ulet, Chu Wei menghela nafas lega. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa Luan sedang bergegas ke arahnya. Kamu mencari kematian, Chu Wei berpikir sendiri. Dia menggertakkan giginya dan matanya memancarkan kilatan pembunuh. Dia menebas Luan di udara. Petir yang kuat dan jangkauannya yang luas membuat Luan tidak mungkin mengelak secara langsung. Namun, Luan tidak mengelak sama sekali. Dia menamparkan tangannya ke depan, dan lapisan es tebal muncul di depannya. Bang! Petir menyambar es, dan pada saat itu, es hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu pecah menjadi beberapa bagian besar. Petir juga sepenuhnya dinetralkan. Bagaimana mungkin ada es yang begitu keras? Chu Wei dan Gong Yeqing Shan terkejut. Pada saat itu, Luan dengan cepat menamparkan beberapa kali, mengirimkan semua pecahan es ke arah Chu Wei. Wuss! Chu Wei tidak panik saat melihat ini. Dia menebas es lagi. Es dan kilat bertabrakan sekali lagi. Kali ini, es benar-benar hancur, berubah menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, Chu Wei tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari belakangnya. Tanpa berpikir dua kali, Chu Wei dengan cepat berlari ke depan dan menghindari serangan di belakangnya. Untungnya, dia mengelak dengan cepat. Saat dia hendak melarikan diri, beberapa es tiba di belakangnya, hampir menembus tubuhnya. Suara mendesing. Luan muncul di depannya dalam sekejap mata. Chu Wei melebarkan matanya saat dia melihat Luan yang hanya beberapa inci darinya. Es di belakangnya hanyalah jebakan untuk memancingnya maju. Melihat Luan mendatanginya, Chu Wei sangat marah. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan seorang pemuda dalam pertempuran jarak dekat. Dia segera menebas Luan dengan pedangnya. Suara mendesing. Saat pedang itu jatuh, Luan mengelak ke samping seolah dia tahu apa yang akan terjadi. Belati di tangannya muncul sekali lagi saat dia menusuk dada Chu Wei. Belati, yang panjangnya lebih dari satu kaki, memancarkan aura kematian. Kecepatan Luan terlalu cepat, dan dengan Chu Wei masih menyerang ke depan, sabar menjadi sangat sulit untuk dihindari. Pada saat kritis, Chu Wei menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, dia tidak meraih pergelangan tangan Luan. Sebaliknya, dia mengirim tangannya terbang ke samping. Tubuh Luan dibelokkan oleh kekuatan yang kuat, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia memutar tubuhnya dan menusuk tulang rusuk Chu Wei dengan belati di tangan kirinya. Chu Wei mencabut pedangnya. Kekuatan petir meledak saat dia menebas lengan Luan. Lengan kiri Luan langsung berhenti di udara. Pedang itu menebas lengannya, tapi tidak melukainya sama sekali. Pada saat itu, lengan dan kaki Luan diblokir oleh pedang. Seolah-olah dia tidak bisa terus menyerang. Chu Wei juga sama, tetapi dengan Luan berhenti, dia merasa bisa bernafas lega. Tapi saat ini, tangan kanan Luan di belakangnya bergerak. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan belati dari awal diarahkan ke dada Chu Wei begitu pedang itu menebas. Pada belati itu sangat cepat karena langsung menuju jantung Chu Wei. Mata Chu Wei menyipit. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia ingin mundur. Tapi saat dia mundur setengah langkah, dia merasakan es yang membekukan tulang datang dari belakangnya. Dia segera berhenti. Ada belati di depannya dan es di belakangnya. Itu jalan buntu. Chu Wei melihat belati yang mendekat saat matanya menunjukkan ekspresi perjuangan. Dia dengan panik mencoba memikirkan tindakan balasan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memecahkannya. Belati itu tajam, dan api petir tidak dikenal karena pertahanannya. Tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Belati itu semakin dekat dan dekat. Itu sudah di depan Chu Wei dan bahkan menyentuh pakaiannya. Peng! Tiba-tiba, energi yang kuat meledak. Kekuatan petir yang mengerikan langsung menghancurkan belati itu. Pada saat yang sama, tubuh Luan terlempar saat dia menembak. Peng! Tubuh Luan terbanting keras ke tanah. Dia berguling tujuh atau delapan kali di tanah sebelum terpeleset sejauh seratus kaki sebelum dengan paksa menghentikan tubuhnya. Setelah berhenti, Luan meludahkan setegup darah ke tanah. Wajahnya pucat. Di kejauhan, Gong Ye King Shan, yang menonton adegan ini, sangat terkejut. Meskipun dia tidak mendapatkan pandangan yang jelas tentang apa yang baru saja terjadi, hasilnya jelas. Penatu Wacu telah menggunakan kekuatan sejatinya. Dan ini berarti dia telah kalah. 166. Embusan angin dingin bertiup melalui ruang terbuka yang luas. Udara dingin menyebabkan semua debu berjatuhan dengan sangat cepat. Adegan itu segera menjadi tenang. Selain suara angin, tidak ada suara lain yang terdengar. Di pintu masuk istana, Gong Ye King Shan masih memasang ekspresi kaget di wajahnya. Di kejauhan, Penatu Wacu memasang ekspresi serius. Luan berjuang di tanah lebih jauh. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun sedikit demi sedikit. Celepuk. Luan jatuh ke tanah lagi. Seluruh tubuhnya mati rasa karena petir dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Chu Wei terkejut saat melihat Luan berjuang di tanah di kejauhan. Dia menoleh untuk melihat Gong Ye King Shan yang berdiri di depan istana. Gong Ye King Shan tercengang tapi dia dengan cepat bereaksi. Dia dengan cepat berlari menuju Luan. Apa kabarmu? Apa lukamu serius? Gong Ye King Shan membantu Luan bangkit dari tanah. Dia memandang Luan yang dalam keadaan menyesal dan bertanya dengan cemas. Luan memang dalam keadaan menyesal. Wajahnya tertutup debu dan darah. Pakaiannya compang kemping dan dia tampak seperti pengemis. Dia tidak terlihat seperti beberapa saat yang lalu. Luan mencoba yang terbaik untuk bernafas. Setelah dia menarik nafas dalam-dalam, dia batuk beberapa kali. Setelah dia batuk gumpalan darah, dia merasa dadanya jauh lebih nyaman. Dia menggelengkan kepalanya pada Gong Ye King Shan dan berkata, Aku baik-baik saja. Gong Ye King Shan mengerutkan kening saat dia menatap Luan. Dia tidak terlihat baik tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Luan menyentuh cincin interspatialnya dengan tangan kanannya dan segera mengeluarkan pil obat. Itu adalah pil empat rasa ganda yang secara pribadi disempurnakan oleh Luan. Itu paling efektif untuk orang yang terluka parah. Dia tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menelannya, Luan merasa seluruh tubuhnya menjadi hangat. Napasnya juga menjadi lebih halus. Dia kemudian menghembuskan napas dalam-dalam. Setelah itu, Luan berjuang untuk bangun dengan bantuan Gong Ye King Shan. Di bawah pengaruh pil obat, mati rasa di sekujur tubuhnya dengan cepat meredah. Luan maju selangkah dan berjalan menuju Chu Wei. Di tengah jalan, Gong Ye King Shan melepaskan Luan. Ketika dia melihat Luan terlatih-latih ke arahnya, alis Chu Wei semakin berkerut. Pena tuacu, Luan berdiri di depan Chu Wei, ekspresinya tidak marah sama sekali, seolah dia tidak terluka sama sekali. Dia berkata dengan lembut, Kamu baru saja mengatakan bahwa aku bisa lewat, kan? Kerutan Chu Wei semakin dalam. Melihat pemuda di depannya, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Luan juga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam menunggu jawabannya. Orang yang paling canggung hadir adalah Gong Ye King Shan. Dia berdiri di samping mereka berdua, tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak diperlukan saat dia berdiri di sana. Akhirnya, Chu Wei menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Anda secara resmi adalah murid dari pencapaian besar Gunung Surgawi. Luan tertawa ketika mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan membungkuk hormat. Terima kasih, Penatua Chu. Laki-laki, Chu Wei tiba-tiba berteriak. Segera, seorang murid berlari dari jauh dan berdiri di depan Chu Wei. Murid itu melihat sekeliling pada keadaan menyedihkan yang dia alami. Pertempuran yang dia lakukan setiap hari tidak sekuat hari ini, tetapi dia masih segera memanggil, Guru. Bawa mereka berdua ke istana enam puncak, kata Chu Wei keras. Ya, jawab murid itu. Dia berbalik dan berkata kepada mereka berdua, Kalian berdua, ikuti aku. Gong Yeh King Shan dan Luan mengangguk dan mengikuti murid itu ke istana yang mengjulang tinggi di depan mereka. Namun, mereka baru saja mengambil dua langkah ketika sebuah suara datang dari belakang mereka. Hei, nak. Mereka bertiga berhenti serempak dan menoleh untuk melihat tetua Chu. Luan melakukan hal yang sama. Ketika dia menyadari bahwa Chu Wei sedang menatapnya, dia membungkuk dan berkata, Penatua. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu memiliki atribut ganda es dan api. Namun, mengapa kamu hanya menggunakan es di seluruh kota dan bukan api? Chu Wei mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Saat itu dikatakan, Gong Yeh King Shan tertegun. Itu benar. Bocah ini dengan jelas mengatakan bahwa dia memiliki atribut ganda es dan api. Mengapa saya tidak melihat api? Luan tertegun sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Itu karena esku lebih kuat. Chu Wei mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak mau mempercayai kata-kata anak itu. Namun, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia tidak ingin bertanya lebih jauh. Dia menoleh untuk melihat Gong Yeh King Shan. Gong Yeh King Shan tertegun. Dia tidak tahu mengapa Penatua Chu menatapnya. Jika ada di antara kalian yang berani memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi, saya jamin saya akan memberi anda pelajaran. Chu Wei mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah kamu mendengar itu? Tubuh Gong Yeh King Shan menegang. Dia dengan cepat berkata, Iya. Baiklah. Chu Wei menganggup dan melambaikan tangannya dengan kesal. Kamu boleh pergi. Mereka bertiga membungkuk dan pergi. Segera, hanya Chu Wei yang tersisa di ruang terbuka yang luas. Dia tidak memasuki istana untuk waktu yang lama. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan memikirkan pertempuran barusan. Dia tidak marah karena Luan telah mengalahkannya. Sebaliknya, dia marah karena dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Terutama pada akhirnya, dia telah menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Ini membuatnya merasa sangat malu sehingga dia ingin meninju dirinya sendiri. Chu Wei menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mungkin tidak terlalu terkejut jika orang yang bertukar pukulan dengannya berusia 30 tahun. Namun, anak itu baru berusia 12 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan pertempuran jarak dekat yang begitu menakutkan? Tidak peduli apa, anak ini tidak sederhana. Menggelengkan kepalanya, Chu Wei menghela nafas dalam-dalam dan berjalan ke istananya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di antara istana yang tinggi, ketiga orang itu tampak kecil saat mereka bergerak maju di jalan yang lebar. Sepanjang jalan, murid itu berjalan di depan sementara Gong Ye Kingshan dan Lu An berjalan di belakangnya. Setelah memakan ramuan itu, Lu An secara bertahap merasa tubuhnya pulih. Setelah berjalan beberapa saat, napasnya menjadi jauh lebih nyaman. Lu An menundukkan kepalanya. Dia sedang memikirkan pertempuran barusan dengan hati-hati. Faktanya, dia jarang bertarung dengan orang yang memiliki atribut petir. Oleh karena itu, pertempuran barusan telah membuatnya menyadarinya secara mendalam. Petir tidak hanya kuat, tapi juga bisa membuat tubuh orang mati rasa. Dalam aspek ini, dia sama sekali tidak siap. Jika dia bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan deep ice di awal, dia seharusnya bisa menahan sebagian besar kekuatan mati rasa. Dengan cara ini, dia mungkin tidak akan kalah begitu cepat. Tidak hanya dalam aspek ini, ada banyak hal yang belum dia tangani dengan baik dalam pertempuran. Jika dia menanganinya dengan baik, dia akan bisa bertahan lebih lama atau membiarkan Chu Wei menggunakan kekuatan aslinya lebih awal. Lu An menundukkan kepalanya dan merenung. Gong Ye Kingshan, yang berjalan berdampingan, terus menatap Lu An. Setelah beberapa kali, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nak, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu begitu kuat sebelumnya? Lu An tertegun. Dia menoleh untuk melihat Gong Ye Kingshan. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, Ini, haruskah aku mengatakannya? Omong kosong. Jika kamu kuat, kamu harus memberitahu orang lain. Kalau tidak, apa gunanya berkultivasi? Gong Ye Kingshan berkata dengan keras. Pantas saja kamu bisa mendaki gunung sendirian. Aku masih meremehkanmu. Lu An tersenyum canggung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Gong Ye, Anda menyanjung saya. Jika saya baru saja bertengkar dengan Saudara Gong Ye, saya akan kalah lebih cepat daripada Wu Biesu. Saya tidak yakin bahwa saya dapat menghadapi Octagon Sword Arrai. Ketika dia mendengar Lu An menyebutkan Arrai Pedang Segi Delapan, Gong Ye Kingshan mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Larik Pedang Segi Delapan bersinar di setiap generasi di Gunung Langit Daceng. Saya tidak terkecuali. Lu An tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan terus memikirkan masalahnya sendiri. Mereka bertiga terus berjalan untuk sementara waktu. Ekspresi Gong Ye Kingshan perlahan berubah dari santai menjadi hikmat. Setelah sekian lama, dia bertanya, Nak, gunung mana yang akan kamu pilih nanti? Gunung. Lu An tertegun. Dia menoleh untuk melihat Gong Ye Kingshan dan bertanya, Apa maksudmu? Gunung. Gong Ye Kingshan terdiam. Dia berkata dengan keras, Apakah kamu dari pedesaan? Kamu bahkan tidak tahu enam puncak gunung. Aku tidak tahu. Lu An berkata dengan canggung, Saudara Gong Ye, tolong beritahu saya. Gong Ye Kingshan tampak tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, Huh, aku akan memberitahumu tentang itu. Ada banyak gunung di Gunung Langit Daceng. Namun, hanya ada enam puncak utama. Gong Ye Kingshan berkata dengan serius, Semua puncak gunung berada di bawah pengelolaan enam puncak utama ini. Murid baru juga ditugaskan ke enam puncak utama ini. Enam puncak utama dibagi menjadi lima puncak luar dan satu puncak dalam. Lima puncak luar berspesialisasi dalam kayu, api, tanah, logam, dan air, Sedangkan puncak dalam berspesialisasi dalam keduanya. Lebih penting lagi, puncak dalam adalah tempat murid inti tinggal. Sederhananya, pemilik dari lima puncak luar adalah lima master puncak utama Gunung Langit Daceng. Master puncak dalam adalah master sekte. Murid puncak luar diajar oleh para tetua sedangkan murid puncak dalam diajar oleh berbagai master sekte. Inilah perbedaannya. Luan tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, dia menyadari. Dengan kata lain, yang terbaik adalah memasuki puncak dalam. Lagipula, perlakuan dan harapan yang akan diterima seseorang setelah menjadi murid master sekte akan sangat berbeda. Bagaimana seseorang bisa memasuki puncak batin? Luan bertanya, bingung. Master surga tingkat dua, kata Gong Ye Kingshan dengan serius. Atau, seseorang harus memiliki faith will. 167. Guru surgawi tingkat dua. Roda nasib. Luan tertegun. Dia tidak menyangka persyaratan inner peak begitu tinggi. Master surgawi level dua adalah peringkat tertinggi di Meteor Trail City. Namun, seseorang hanya bisa memasuki puncak dalam di sini. Saya perlu menambahkan sesuatu. Gong Ye Kingshan mengerutkan kening dan berkata, tidak semua guru surgawi tingkat dua dapat memasuki puncak dalam. Sebaliknya, hanya sedikit yang bisa masuk. Masing-masing dari lima puncak luar memiliki ratusan murid, tetapi puncak dalam memiliki kurang dari 200 murid. Sederhananya, hanya master surgawi level dua yang sangat berbakat yang memenuhi syarat untuk memasuki puncak dalam. Kerutan Luan semakin dalam saat mendengar itu. Roda nasibnya adalah rahasia terbesarnya. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Dalam hal itu, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki puncak dalam. Karena brother Gong Ye memiliki faith will, kamu bisa langsung memasuki inner peak. Luan melonggarkan cemberutnya dan berkata kepada Gong Ye Kingshan sambil tersenyum, izinkan saya memberi selamat kepada saudara Gong Ye terlebih dahulu. Tentu saja, Gong Ye Kingshan tertawa. Dia berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, kamu sangat kuat. Harus kuakui bahwa aku sangat terkejut setelah melihat pertarunganmu. Jika Anda seorang guru surgawi level dua, Anda pasti bisa memasuki puncak dalam. Tapi aku tidak, Luan tersenyum dan berkata, sepertinya aku hanya bisa mencarimu di puncak dalam ketika aku menjadi guru surgawi level dua. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Gong Ye Kingshan tertawa dan berkata, jalur kultivasi sangat panjang. Tidak perlu terburu-buru. Setelah Anda memasuki puncak dalam, saya berharap dapat berdebat dengan Anda. Luan tersenyum dan berjalan ke depan, mengikuti di belakang murid di depannya. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka sampai di depan sebuah istana. Kata-kata, istana puncak ke-6, tertulis di pelakat. Kita di sini. Murid itu berhenti dan berkata kepada dua orang di belakangnya, kalian berdua boleh masuk. Terima kasih telah memimpin, kakak senior. Mereka berdua berkata serempak dan berjalan ke istana. Setelah memasuki istana besar, mereka melihat seorang tetua duduk bersila di antara dua pembakar dupa besar. Dia berkultivasi dengan mata tertutup. Gong Ye Kingshan dan Luan saling memandang ketika mereka sampai di tengah. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengganggunya. Saat mereka berdua ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Dari enam puncak, puncak kayu, api, bumi, logam, dan air adalah lima puncak luar dan puncak dalam. Yang mana yang akan kamu pilih? Penatua tiba-tiba berbicara, membuat mereka berdua ketakutan. Mereka berdua menoleh dan menemukan bahwa mata tertua itu masih tertutup. Puncak batin. Gong Ye Kingshan segera berkata, saya anggota klan Gong Ye, dan saya memiliki formasi pedang segi delapan roda takdir. Oh, penatua akhirnya membuka matanya. Matanya tampak memancarkan seberkas cahaya saat dia menatap Gong Ye Kingshan dengan penuh minat. Ketika dia melihat pedang umu itu, dia tersenyum dan mengangguk, pedang umu zongguang, kamu memang keturunan seorang teman lama. Pergilah ke puncak dalam. Gong Ye Kingshan sangat gembira saat mendengar ini. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, terima kasih, penatua. Tetua itu melambaikan tangannya, menandakan bahwa Gong Ye Kingshan bisa pergi. Setelah yang terakhir pergi, yang lebih tua menoleh untuk melihat anak laki-laki yang sangat muda itu. Berapa usiamu? Penatua bertanya. Elder, aku berumur 12 tahun, kata Lu An dengan hormat. Tidak mudah datang ke sini pada usia 12 tahun. Penatua itu mengangguk puas dan berkata, mana dari lima puncak terluar yang Anda pilih? Lu An sedikit mengernyit. Faktanya, sejak Gong Ye Kingshan memberitahunya tentang puncak dalam dan luar, dia telah memikirkan masalah ini di sepanjang jalan. Tentu saja, dia hanya bisa mempertimbangkan antara air dan api. Baik itu air atau api, dia juga tidak bisa menyerah. Bahkan, dia harus memilih api. Es adalah cabang air, atau bisa dikatakan itu adalah bentuk ekstrim dari air. Setelah memasuki puncak air, baik itu pengajaran atau seni surga, sebagian besar fokusnya adalah pada air. Namun, api berbeda. Semua api di dunia adalah api, dan dia bisa mengolah semuanya. Namun, Lu An menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Penatua, saya memilih air. Dia harus memilih air karena dia tidak punya pilihan lain. Begitu dia memilih api, kultivasinya pasti api. Namun, apinya terlalu mendominasi dan dapat dengan mudah membunuh orang secara tidak sengaja. Dia tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain. Akan sangat mengerikan jika orang lain menemukan keunikan apinya. Karena itu, dia hanya bisa memilih air. Meskipun esnya juga sangat ajaib, itu tidak semenarik apinya. Puncak air jernih. Bagus sekali. Penatua tersenyum dan berkata, kamu akan menyukai tempat itu. Dengan itu, tetua itu melambaikan tangannya lagi. Lu An membungkuh dan berbalik untuk pergi. Ketika dia keluar dari istana, murid yang baru saja menerimanya masih ada di sana. Melihat Lu An berjalan keluar, murid itu menyapanya dan bertanya, bagaimana? Gunung mana yang kamu pilih? Puncak air jernih. Lu An menjawab. Mendengar jawaban Lu An, murid itu tercengang dan mengerutkan kening. Melihat perubahan ekspresi murid itu, Lu An juga sangat bingung. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada masalah? Bahkan jika ada masalah, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Ikutlah denganku. Murid itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mari kita bicara sambil berjalan. Lu An menganggup dan mengikuti murid itu ke depan. Puncak air jernih adalah gunung kultivasi dengan atribut air. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh atribut air? Murid itu bertanya saat mereka berjalan. Lu An tertegun. Setelah berpikir dengan serius, dia berkata, ini melambangkan kelembapan dan ketenangan. Itu benar. Murid itu menganggup dan berkata, banyak guru surgawi dengan atribut air menjadi guru surgawi tipe penyembuhan. Meskipun guru surgawi tipe penyembuhan memiliki status tinggi di antara guru surgawi, guru surgawi penyembuhan dengan atribut air juga sangat canggung. Ini sangat sederhana, karena efek penyembuhan dari atribut kayu lebih baik daripada atribut air. Murid itu berkata, sifat air adalah yang paling tidak unik dari lima sifat. Dalam hal kekuatan serangan, itu tidak sekuat logam. Dalam hal daya ledak, itu tidak sekuat api. Dari segi pertahanan, tidak sekuat bumi. Dalam hal kontrol dan penyembuhan, itu tidak sebaik kayu. Karena itu, air adalah yang paling canggung. Atribut air tampaknya komprehensif, tetapi sebenarnya itu yang paling tidak berguna. Karena itulah puncak air jernih selalu menjadi yang terlemah dari lima puncak. Murid itu menoleh untuk melihat Luan dan berkata, dan kamu kebetulan memilihnya. Luan tercengang saat mendengar kata-kata murid itu. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Namun, orang dalam kabut hitam memberitahunya bahwa masing-masing dari lima atribut memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak ada keuntungan atau kerugian. Dibandingkan dengan murid di depannya, dia secara alami lebih percaya pada orang dalam kabut hitam. Air bisa membawa perahu, tapi juga bisa membalikannya. Setidaknya, tidak ada yang bisa melakukannya. Luan tersenyum dan berkata, itu benar. Murid itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya juga ingin memberitahu Anda bahwa di antara lima puncak, tidak hanya puncak air jernih yang paling lemah, tetapi juga yang paling malas. Banyak orang di sana berpikir bahwa atribut air itu santai dan mengikuti arus. Oleh karena itu, mereka tidak rajin berkultivasi dan mengendur setiap hari. Suasana kultivasi sangat buruk, termasuk master puncak di sana. Pada titik ini, murid itu mengerutkan kening dan berkata, guru puncak itu dikatakan sebagai orang yang malas. Dia menghabiskan hari-harinya dengan jalan-jalan dan memancing. Dia bahkan tidak mengajar murid-muridnya. Benar-benar menyebalkan. Luan tercengang saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, itu memang terlalu berlebihan. Dia mengerutkan kening dan berpikir serius sebelum berkata, adik laki-laki akan ingat. Terima kasih atas pengingatnya, kakak. Oke. Murid itu menganggup dan berkata sambil menghela nafas, sebenarnya, saya baru saja melihat pertempuran itu. Saya hanya merasa kasihan seseorang yang berbakat seperti Anda pergi ke sana. Namun, tidak ada yang mutlak. Selama Anda bekerja keras, Anda pasti bisa memasuki puncak batin. Iya. Luan tersenyum dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih, kakak senior, atas bimbinganmu. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Sepanjang jalan, murid itu memberitahu Luan banyak hal tentang puncak air jernih. Tentu saja, sebagian besar negatif. Misalnya, Clearwater Peak selalu menjadi yang terakhir dalam ujian tahunan. Juga, puncak air jernih memiliki sumber daya paling sedikit dan seni surga. Luan mengerutkan kening ketika mendengar ini, tetapi pada akhirnya, dia santai. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa meskipun dunia luar memiliki pengaruh pada orang-orang, yang terpenting tetaplah diri mereka sendiri. Saat mereka mengobrol di sepanjang jalan, keduanya akhirnya tiba di tempat tujuan. Tujuan ini tidak lain adalah tempat setelah melewati tiga uji coba. Saat Luan bertanya-tanya mengapa dia ada di sini, dia tiba-tiba melihat kuda hitamnya di depannya. Matanya menyala dan dia dengan cepat berlari. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa turun gunung untuk mengambil kuda hitam itu. Dia tidak menyangka kuda hitam itu sudah dibawa ke sini. Luan meraih tali kekang dan dengan gembira menepuk punggung kudanya. Kuda itu meringkik seolah senang melihat Luan lagi. Ini kuda yang bagus. Murid itu datang ke sisi Luan dan berkata sambil tersenyum, keberuntunganmu tidak buruk. Luan tersenyum bahagia dan melompat ke punggung kudanya. Kuda hitam itu meringkik panjang lagi, dan kedua kuku depannya berdiri. Murid itu tersenyum dan menunjuk ke timur dan berkata kepada Luan, apakah kamu melihat jalan itu di depan? Ikuti jalan itu dan pergi ke timur. Kamu tidak perlu berhenti dan kamu akan mencapai puncak air jernih. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat jalan pegunungan di depan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Murid itu tersenyum dan berkata, saya harap Anda beruntung dalam kultifasi Anda. Terima kasih, kakak senior. Luan tersenyum dan berkata, kakak senior, aku akan pergi. Pergi, murid itu tersenyum. Luan menganggup dan melihat ke jalan gunung di depan lagi. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Pusing, Luan berteriak. Kuda hitam itu meringkik dan berlari ke depan. Di bawah matahari musim dingin, seorang pemuda mengejar masa depannya sendiri. 168. Gunung Langit Daceng sangat besar. Mengendarai kuda hitam, Luan telah melewati lima puncak gunung. Namun, Luan senang bawa bagian dalam Gunung Langit Daceng tidak berangin dan bersalju seperti bagian luarnya. Meskipun dingin, itu sangat sunyi. Kedua sisi jalan tertutup salju, tapi jalannya bersih. Jalan itu tidak terhalang saat kuda hitam itu melaju dengan kecepatan tercepatnya. Sepanjang jalan, itu mengejutkan banyak burung dan tupai, yang memandangi orang yang lewat dengan ketakutan. Sepanjang jalan, ketika dia lelah, Luan mengeluarkan beberapa pakan berkualitas tinggi dari cincinnya untuk dimakan kudanya. Meskipun dia hemat dengan makanan dan pakaian, dia selalu bermurah hati dalam hal makanan ternak. Seekor kuda yang baik layak mendapat lana yang baik, belum lagi makanan. Sudah tengah hari ketika Luan melewati tiga gerbang. Dia telah berlari selama empat jam, tetapi dia masih belum tiba. Melihat langit akan menjadi gelap gulita, Luan bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa tiba malam itu. Saat dia berlari di jalan pegunungan yang berangsur-angsur menjadi gelap, suara kaki kuda menjadi semakin keras di udara yang sunyi. Pepohonan di sekitarnya tertutup salju tebal, dan bahkan salju tampak menghitam di malam hari. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menyebabkan salju di sekitarnya berterbangan. Seolah kabut hitam menutupi jalan di depan, kuda hitam itu meringkik dan berhenti. Penglihatan ke depan terlalu rendah, dan bahkan kuda hitam pun tidak berani berlari ke depan. Luan juga mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Namun, dia diam-diam merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa angin begitu tiba-tiba? Bukan hanya itu, arah angin juga sangat aneh. Itu benar-benar tegak lurus dengan jalur gunung. Luan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke belakang. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada angin di jalur pegunungan di belakangnya. Mata Luan terfokus. Dengan kilatan cahaya di tangan kirinya, belati es muncul di tangannya. Tanpa ragu, dia mengayunkan tangannya, dan belati itu melintas seperti seberkas cahaya, langsung menuju ke kiri. Bang! Sebuah suara terdengar, dan suara angin tiba-tiba berhenti. Angin berhenti, dan salju turun. Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke kiri dan berteriak, keluar. Saat dia selesai berbicara, dia melihat sosok berjalan keluar dari balik pohon yang layu. Orang ini mengenakan pakaian biru dengan sulaman pola air di dadanya. Dia melambaikan kipas dan perlahan berjalan keluar. Kamu cukup tajam, kata pria itu sambil tersenyum. Kamu benar-benar dapat menemukanku di salju hitam. Luan mengerutkan kening saat dia melihat orang ini. Orang ini terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tidak tinggi atau pendek dan tampak halus. Namun, matanya sembrono. Jelas bahwa dia adalah pembuat onar. Namun, dilihat dari pakaian orang ini, dia mungkin murid dari Blue Water Peak. Mengambil napas ringan, Luan tidak marah. Dia hanya mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu menghalangi jalanku? Aku hanya berlatih, jangan terlalu memikirkannya. Pria itu tersenyum dan berkata, Tapi aku benar-benar kecewa. Setelah menunggu begitu lama, kupikir seorang gadis akan datang hari ini, tetapi aku tidak menyangka seorang pria akan datang. Sungguh sial. Petik 2. Luan mengerutkan kening. Dia terdesak waktu dan tidak ingin memperhatikan orang ini. Dia menarik kendali lagi dan berteriak, Pergi. Pria dan kudanya pergi, meninggalkan pria itu sendirian di hutan. Pria itu memandangi sosok yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, Sungguh, puncak air biru ada di depan. Aku tidak tahu mengapa kamu begitu terburu-buru. Luan secara alami tidak bisa mendengar kata-kata pria itu. Dia memang sedang terburu-buru. Saat ini, dia sudah melewati 6 gunung. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi. Setelah tiba di puncak gunung, Luan baru saja akan menunggang kuda menuruni gunung ketika dia tiba-tiba tertegun. Gunung di depannya begitu besar. Gunung ini berukuran 2 kali lipat dari pegunungan di sekitarnya. Itu dikelilingi oleh awan dan tampak seperti abadi. Tidak hanya itu, samar-samar dia juga bisa melihat sebuah istana di awan. Dia langsung sangat gembira. Dia bahkan mengencangkan cengkramannya pada kendali dan berteriak, pergi. Kuda hitam itu sepertinya telah merasakan perasaan Luan. Dengan meringkik panjang, dia berlari ke depan. Bagian terakhir dari perjalanan itu sangat cepat, seolah-olah sedang berlari cepat. Melihat kaki gunung semakin dekat dan dekat, bahkan temperamen tenang Luan pun tidak bisa menahan jantungnya berdetak lebih cepat. Akhirnya, Luan tiba di kaki puncak air biru. Dia melihat jalan pegunungan lurus di depannya yang mengarah ke awan. Bahkan napasnya menjadi lambat. Pergi. Kuda hitam itu berlari kencang menuju puncak gunung. Suara tapa kuda terdengar sangat keras di malam yang gelap. Beberapa orang yang bermain di hutan di kedua sisi tertarik. Luan juga merasakannya, tapi dia tidak ingin mengganggu mereka. Dia ingin naik gunung untuk melapor terlebih dahulu. Setelah seperempat jam penuh, Luan akhirnya tiba di pinggang gunung. Saat ini, sebuah pintu besar berdiri di tengah jalan. Ada tiga kata besar tertulis di atasnya, puncak air biru. Aku sudah sampai. Luan sangat gembira. Dia berhenti dan melihat ke pintu dengan hati-hati. Dia tahu bahwa ketika dia melangkah melewati pintu, nasibnya akan berubah lagi. Setelah masuk, dia benar-benar akan menjadi murid gunung surgawi. Luan dengan serius melihat tiga kata besar di pelakat itu. Ketiga kata ini ditulis dengan sangat santai, tetapi ada semacam konsepsi artistik di dalamnya. Hanya dengan menulis, seseorang dapat merasakan konsep artistiknya. Ini berarti kekuatan orang ini sangat tinggi. Memalingkan pandangannya, Luan sekali lagi menunggangi kudanya dan bergegas melewati pintu. Saat dia mendaki gunung, jalannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Akhirnya, setelah setengah jam, dia melihat istana-istana tinggi muncul di hadapannya. Itu seperti adegan ketika dia baru saja melewati tiga ujian, tetapi istana di sini bahkan lebih megah. Istana-istana di sini semuanya bergaya biru dan putih. Ketika Luan menunggang kuda ke tanah datar, dia bahkan merasakan embusan uap air bertiup di wajahnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan merasa udaranya lembab. Luan tidak merasa banyak. Setelah memasuki peron, sudah ada istana di depannya. Ada juga orang yang berjalan mondar-mandir di ruang terbuka. Melihat begitu banyak orang, dia langsung melompat dari kudanya, tidak berani bertindak gegabuh. Memimpin kudanya, Luan berjalan maju selangkah demi selangkah. Orang-orang yang lewat semua memandangnya. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak terlalu tertarik. Luan bahkan melihat pria dan wanita menggoda di luar istana, yang membuat wajahnya memerah. Namun, dia tidak tahu harus kemana sekarang. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat memblokir jalan seseorang dan berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, kakak senior. Saya baru saja lulus ujian hari ini. Kemana saya harus pergi? Lulus ujian, orang itu memandang Luan dan memukurnya. Setelah berkedip, dia menunjuk ke kiri dan berkata, Ikuti jalan ini dan kamu akan menemukan istana di ujung. Luan melihat ke jalan di sebelah kiri dan berkata dengan rasa terima kasih, Terima kasih, kakak senior. Saya katakan, Wang Tian, apakah Anda tidak memiliki moral? Tiba-tiba, suara wanita yang menyenangkan terdengar dari belakang. Luan tercengang dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang wanita cantik berjalan ke arahnya. Dia tampak berusia sekitar 27 tahun dan memiliki rambut panjang begelombang. Matanya biru, bibirnya seksi, dan sosoknya sempurna seolah terbuat dari air. Han Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Wang Tian mengerutkan kening dan bertanya dengan ketakutan. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan menggertak pendatang baru? Han Ya memandang Wang Tian dengan jijik dan berkata dengan jijik, Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak menghabiskannya untuk berkultivasi? Anda telah berada di sini selama 6 tahun dan Anda masih belum menembus ke level 2 Heaven Master. Apakah kamu tidak malu? Itu bukan urusanmu. Wajah Wang Tian berubah dan berkata dengan muram, Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu lebih kuat dariku. Jangan lupa, aku kakak seniormu. Ya, jarang melihat kakak senior yang lebih lemah dariku, kata Han Ya Sinis. Tidak, itu tidak jarang, itu sangat umum. Anda, wajah Wang Tian dingin, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat melihat Han Ya. Dia tidak punya pilihan. Wanita ini sangat dihormati oleh para tetua dan lebih kuat darinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Huff, mari kita tunggu dan lihat. Wang Tian mendengus dan pergi. Melihat Wang Tian pergi, Han Ya mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, aku bosan mendengarnya. Kemudian, Han Ya menoleh untuk melihat pemuda yang lebih pendek darinya. Matanya menyala dan dia bertanya, berapa umurmu? Luan merasa semua orang tertarik dengan usianya, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, kakak senior, aku berumur 12 tahun. 12 tahun, sangat muda, Han Ya berteriak pelan dan membungkuk ke arah Luan. Dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Luan, tetapi Luan dengan cepat mengelak. Wow, kulitmu sangat bagus. Kamu sangat muda, sangat berbeda. Han Ya berkata dengan keras seolah dia telah menemukan benua baru. Luan tampak malu. Dia memandang Han Ya dan berkata, kakak senior, kulitmu lebih baik dariku. Omong kosong, aku perempuan. Jika aku tidak memilikimu, aku tidak akan bisa hidup. Han Ya melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu akan melaporkan. Ya, kakak senior, Luan mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kita akan pergi ke kiri depan. Pergi ke kiri depan. Dia hanya berbohong padamu. Jika kamu benar-benar pergi ke sana, kamu hanya akan berjalan semakin jauh sampai kamu melihat sebuah danau besar. Han Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, ikuti saja jalan ini dan kamu akan mencapai istana ke-6. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia melihat ke depan dan mengangguk, berkata, terima kasih, kakak senior. Tidak apa-apa. Han Ya tersenyum dan berkata, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Aku paling menyukai pria muda sepertimu. Petik 2. Petik 2. Luan tiba-tiba merasa tidak ada seorang pun di sini yang normal. 169. Mengikuti instruksi Han Ya, Luan memimpin kudanya di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Luan melewati banyak orang, yang semuanya menatap Luan dengan rasa ingin tahu. Nyatanya, jika ada pendatang baru, mereka tidak akan tertarik, terutama karena Luan masih terlalu muda. Setidaknya, tidak ada orang semuda dia yang pernah muncul di Blue Water Peak. Namun, meski penasaran, tidak ada yang berinisiatif menyapa Luan. Segera, Luan tiba di depan istana ke-6. Istana ini biasa saja, dan tidak ada yang istimewa darinya. Memimpin kudanya ke pintu, Luan melihat ke pintu yang tertutup rapat dan mengangkat tangannya untuk mengetuk. Pintu kayu lusuh mengeluarkan suara tumpul, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada. Luan terkejut, dia mengangkat tangannya dan mengetuk lagi, kali ini dengan lebih kuat. Siapa ini, yang akan datang? Tiba-tiba, suara tidak sabar datang dari dalam, menakuti Luan. Kemudian, dia mendengar langkah kaki dan bergumam, aku ingin melihat siapa yang mengganggu tidurku. Berderak. Pintu terbuka, dan orang yang sangat ceroboh menjulurkan kepalanya. Orang ini tingginya hampir enam kaki, rambutnya acak-acakan, matanya bahkan tidak terbuka sepenuhnya, dan tubuhnya berbau seperti baru bangun tidur. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres, matanya membelalak, dan dia menemukan seorang remaja berdiri di depannya. Hah. Orang ini tiba-tiba terbangun, dia tidak bisa tidak melihat Luan dengan hati-hati, dan bertanya, apakah kamu di sini untuk melapor? Ya. Luan dengan cepat berkata, murid baru saja lulus penilaian hari ini, dan datang ke sini untuk melapor. His. Masih muda. Orang ini menggelengkan kepalanya, menoleh ke Luan, dan melambaikan tangannya, tinggalkan kudanya di luar, kamu ikut denganku. Luan menoleh, menepuk punggung kudanya, mengikat tali kekang ke tiang batu, dan berjalan ke istana. Istana ini sangat sederhana, tanpa sedikitpun rasa keagungan. Meja dan kursinya juga lusuh, dan banyak debu di atasnya. Blue Water Pig tidak memiliki murid baru selama lebih dari tiga bulan, jika kamu tidak datang, aku hampir lupa bahwa aku masih bisa melapor. Orang ini angkuh kemeja, yang penuh debu. Dia mengambil sebuah buklet, dan menepuk-nepuk debunya, menyebabkan tumpukan besar berjatuhan. Uhuk-uhuk, ria itu terbatuk dua kali seolah tersedak debu. Dia membuka buklet tebal itu dan berkata dengan lantang, katakan padaku, siapa namamu? Membalas tetua, nama murid ini adalah Luan. Meskipun Luan agak terkejut, dia segera menjawab. Luan, ria itu mengambil kuas dan menulis nama di buklet. Tanpa mengangkat kepalanya, dia bertanya, An yang mana? An seperti di ping, An, kata Luan segera. Setelah orang itu menuliskannya, dia bertanya, bagaimana dengan jenis kelamin dan umurnya. Laki-laki, dua belas tahun, jawab Luan. Dua belas tahun, ria itu menatap Luan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar muda. Setelah dia selesai menulis, dia mengeluarkan medali biru dan melemparkannya ke atas meja, sambil berkata, ini adalah medali anda. Ini melambangkan bahwa anda adalah bagian dari puncak air biru kami. Aku seharusnya memberimu satu set pakaian, tapi aku tidak punya yang sekecil kamu. Saya perlu membuat satu di tempat. Tunggu beberapa hari. Mengambil medalinya, Luan menganggup dan berkata dengan hormat, ya. Biarkan aku melihat tetua mana yang harus kamu ajari. Dengan itu, ria itu mengambil buklet berdebu lainnya dan membukanya, menimbulkan kepulan debu. Mendengar ini, Luan terkejut dan bertanya dengan ragu, bukankah aku harus diajari oleh Tuan Puncak? Tuan Puncak, apakah kamu sedang bermimpi? Ria itu memandang Luan dan tertawa, termasuk kamu, Blue Water Peak memiliki total 372 murid. Bagaimana bisa penguasa puncak mengajari mereka semua? Ada total 7 penatua, dan setiap penatua bertanggung jawab atas sebagian dari para murid. Biarkan saya melihat giliran siapa itu. Dengan itu, Ria itu tidak lagi memperhatikan Luan dan mulai membaca buklet dengan serius. Biarkan aku melihat, Ria itu bergumam pada dirinya sendiri sambil membolak balik buklet. Akhirnya, setelah beberapa saat, matanya berbinar. Dia menepuk buklet itu dan berkata, ini dia. Chen Wuyong. Chen Wuyong. Luan terkejut. Bagaimana bisa ada nama seperti itu? Ria itu mengangkat kepalanya dan meludah dua kali, bah bah bah, aku biasa memanggilnya begitu. Dia tidak menginginkan Chen Wuyong, dia dipanggil Chen Wuyong. Dia seperti mayat berjalan, kami semua memanggilnya Chen Wuyong. Menutup buklet itu, Ria itu memandang Luan dan berkata, pergi temukan dia. Dia ada di gunung pertama di timur laut. Itu gunungmu. Luan terkejut. Dia menarik napas ringan dan mengangguk, ya, tetua. Huh, kamu pasti sangat berbakat untuk bisa datang ke sini di usiamu. Sayang sekali kamu berada di bawahnya. Tapi aturan adalah aturan. Kalau tidak, Tuan Puncak akan menyalahkanku. Ria itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Tuan Puncak kembali, saya akan berbicara dengannya dan membiarkan Anda langsung menjadi muridnya. Luan sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, terima kasih, tetua, tapi, kapan Master Puncak akan kembali? Aku tidak tahu. Ria itu mengangkat bahu dan berkata, saya belum melihatnya selama setengah tahun. Petik 2, petik 2. Anak muda, jangan khawatir. Ria itu berdiri dan menepuk bahu Luan dan berkata, meskipun Chen Wu Yong tidak berguna dan tidak akan mengajarimu, kamu masih bebas. Lebih baik jika tidak ada yang peduli. Petik 2, petik 2. Dahil Luan dipenuhi keringat, tapi dia masih menganggup dan berkata, terima kasih, tetua. Tidak perlu berterima kasih padaku, cepat pergi melapor padanya. Sekarang waktunya makan malam, kamu masih bisa makan malam. Jika tidak, Anda akan kelaparan. Ria itu melambaikan tangannya dan berkata, ya, maka murid akan pergi. Luan membungkuk dan segera pergi. Melihat Luan menutup pintu dengan lembut, mata pria itu berangsur-angsur menjadi tenang. Dekadensi dari sebelumnya tersapu dan menjadi serius. Sangat sopan. Ria itu bergumam pada dirinya sendiri, tapi Blue Water Peak adalah tongpoh warna yang besar. Aku ingin melihat kapan kamu akan jatuh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan secara alami tidak mendengar kata-kata pria itu. Setelah meninggalkan istana, dia memimpin kudanya keluar dari jangkauan istana dan dengan cepat menunggang kuda menuju Gunung Timur Laut. Gunung Timur Laut tidak jauh. Dalam setengah jam, Luan tiba di tengah gunung. Segera, satu demi satu rumah muncul di depan Luan. Namun dibandingkan dengan istana di puncak air biru, rumah-rumah di sini hanya bisa dianggap sebagai rumah biasa. Rumah-rumah di sini terbuat dari tanah yang paling sederhana. Beberapa rumah hanyalah rumah kayu. Masing-masing terlihat sangat sederhana dan kasar. Tapi tanahnya masih bersih seperti sebelumnya, bersih. Berjalan ke dalam rumah, Luan turun dari kudanya. Saat ini, tidak ada seorang pun di jalan. Luan tahu bahwa orang-orang ini mungkin sedang makan. Memimpin kudanya dan berjalan perlahan di jalan, Luan melihat ke rumah-rumah di sekitarnya dan mendengarkan dengan cermat. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar datang dari satu sisi. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar kepalanya untuk melihat. Benar saja, ada sebuah rumah besar dengan lampu menyala. Luan mengerutkan kening dan segera memimpin kudanya ke depan. Semakin dekat dia, semakin keras suaranya. Pada saat dia berdiri di depan pintu, dia sudah bisa dengan jelas mendengar suara yang datang dari dalam. Saya katakan, mengapa hidangan hari ini begitu pahit? Siapa yang menggali hidangan ini? Bukankah ini terlalu menipu? Iya, masakan ini tidak hanya pahit, tapi juga tidak dimasak. Bagaimana kamu memasak masakan ini? Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu rajin, masak sendiri. Beginilah caraku memasak. Makanlah jika tidak. Jika kamu tidak mau makan, aku akan membuangnya sekarang. Jangan, jangan, jangan. Kami akan makan. Memiliki makanan lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2.2 Mendengar kata-kata yang datang dari dalam, Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah mengikat kudanya ke samping, dia berdiri di depan pintu sebentar. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Namun, mungkin karena ketukannya terlalu lembut, tidak ada orang di dalam yang mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, Luan meningkatkan kekuatan tangannya. Tetap saja, tidak ada yang menanggapi. Luan mengerutkan kening. Tetapi jika dia mengetuk pintu terlalu keras, itu tidak sopan. Setelah berpikir sebentar, dia merasa lebih baik masuk saja. Jadi, setelah mengetuk pintu dua kali, Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia berdiri di pintu dengan hati-hati dan melihat situasi di dalam rumah. Dia melihat ada lebih dari 50 orang duduk mengelilingi empat meja panjang di dalam rumah. Mereka melahap panci besar berisi makanan. Semua orang berdiri untuk memperebutkan makanan tanpa ragu-ragu. Mereka tidak memiliki semangat guru Tao lainnya. Ini, Luan melihat pemandangan itu dengan kaget. Seolah-olah dia melihat kantin para pekerja pelabuhan. 170 Luan berdiri di depan pintu, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Luan membuka pintu dengan sangat pelan, berjalan sangat pelan, dan tidak tinggi, sehingga sulit untuk menarik perhatian. Setelah memikirkannya, Luan siap mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat. Dia berjalan di belakang orang yang paling dekat dengan pintu, mengulurkan tangan, dan menepuk pundak orang itu. Orang itu merasa pundaknya ditepuk, tetapi berkata tanpa menoleh, jangan curi tempatku, tidak ada tempat lagi di sini. Petik 2. Petik 2. Wajah Luan menjadi gelap. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan dengan sabar menepuk pundak orang itu lagi, dan berkata, kakak, aku bilang, kamu menyebalkan. Orang itu tiba-tiba menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Luan, ekspresinya sangat garang. Namun, ketika dia melihat seorang pemuda yang belum pernah dia lihat berdiri di belakangnya, dia tertegun, matanya membelalak, dan bertanya, siapa kamu? Aku di sini untuk melapor, tapi aku tidak tahu harus kemana. Luan tersenyum, dan berkata, aku ingin tahu apakah kakak senior bisa memberiku beberapa petunjuk. Saat ini, penampilan Luan akhirnya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Banyak orang menghentikan apa yang mereka lakukan, dan memandangi pemuda itu dengan ekspresi ingin tahu, baik pria maupun wanita sama, ekspresi mereka penuh keingin tahuan. Maksudmu Tuan, orang ini akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Luan, menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, Tuan harus tidur, kamu bisa pergi besok. Ini, Luan pusing, jika dia tidak melapor, di mana dia akan tinggal hari ini. Melihat ekspresi Luan, orang ini melambaikan tangannya dan berkata, pergilah ke utara, Tuan ada di halaman paling utara. Anda bisa pergi jika mau, tetapi jika Anda mengganggu tidurnya, dia pasti akan marah dan memberi Anda pelajaran. Luan menghela nafas, dibandingkan dengan tidak tahu harus tinggal di mana, dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Tuan-nya. Melihat makanan di depannya, dia juga sedikit lapar. Melihat ekspresi Luan, wajah orang itu tenggelam, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, nak, izinkan saya memberitahu Anda, Anda harus bekerja dulu sebelum Anda bisa makan. Karena kamu mahasiswa baru, kamu pasti akan ditugaskan untuk menanam sayuran. Anda hanya akan memenuhi syarat untuk makan setelah menanam sayuran. Kita semua pernah mengalami ini. Luan tertegun, ekspresinya adalah salah satu keheranan. Dia tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu. Apakah kamu mengerti? Jika Anda mengerti, maka menjauhlah. Hanya ada begitu banyak makanan. Tidak cukup bagi kita untuk makan. Setelah mengatakan itu, orang ini bahkan mendorong Luan dua kali, menyebabkan Luan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia terus mengambil makanan dan makan. Ekspresi Luan canggung. Melihat empat meja saudara dan saudari senior yang dengan gila-gilaan memperebutkan makanan, dia perlahan-lahan mengerutkan kening. Dia telah melihat sekeliling ketika dia pertama kali tiba. Meski gelap, tempat ini sangat cocok untuk menanam sayuran. Ketika dia berada di Tabukal, semua orang bekerja keras untuk mencari makanan di tempat yang tandus tersebut, tetapi tidak ada yang mau menggunakannya. Dengan desahan ringan, Luan tidak tinggal sedetik pun. Dia berbalik dan berjalan keluar rumah, membiarkan kebisingan semakin menjauh darinya. Memimpin kudanya, Luan melihat sekeliling sebelum menuju ke utara menuju hutan. Tempat ini lebih dekat dengan pekarangan Chen Wuyong, jadi dia bisa memunjunginya besok pagi. Setelah memasuki hutan dan mengikat kudanya, Luan mengeluarkan dua roti kukus dari cincinnya dan makan perlahan. Meski sangat dingin, Luan tidak takut dingin. Dengan satu lompatan, Luan mendarat di dahan yang tebal. Bersandar di pohon besar, Luan juga merasa mengantuk. Hari ini, tiga ujian masuk gunung dan tiga ujian masuk sekolah menghabiskan banyak energi dan roda takdirnya. Apalagi saat dia bertarung dengan Chu Wei, dia terluka beberapa kali. Dia butuh istirahat malam yang nyenyak. Luan secara bertahap menutup matanya. Di bawah sinar bulan yang dingin, dia berangsur-angsur tertidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Matahari baru saja terbit dan masih sangat dingin. Burung berkicau dan angin dingin bertiup. Luan perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat hutan. Luan duduk di cabang, meregangkan tubuhnya, lalu melompat turun dan mendarat dengan mantap di tanah. Kuda hitam itu juga terbangun. Itu memandang Luan dan meringkik. Luan tersenyum dan mengambil beberapa makanan dari cincinnya untuk dimakan kuda hitam itu. Dia juga makan roti kukus yang besar dan merasa penuh energi. Menggerakkan tubuhnya, dia menuntun kudanya ke halaman di depannya. Segera, Luan keluar dari hutan dan datang ke halaman. Dinding halaman itu tidak tinggi. Bahkan Luan bisa melihat situasi di dalam. Ada banyak meja dan kursi di halaman. Ada permainan catur di atas meja di tengah. Tapi sepertinya sudah lama tidak ada yang menyentuh permainan catur. Di mana Chen Wuyong? Luan melihat sekeliling tetapi tidak melihat seorang pria parubaya. Dia tidak bisa menahan cemberut, bertanya-tanya apakah pria ini belum bangun. Jika itu benar, maka dia memang agak malas. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mengendurkan kerutannya dan membawa kudanya ke gerbang depan halaman. Saat ini, sudah banyak murid yang berjalan-jalan mengerjakan urusan mereka sendiri. Dia tidak ada hubungannya, jadi dia hanya berdiri di gerbang dan menunggu. Tidak lama setelah Luan berdiri di sana, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Apa yang kamu lakukan di sini? Luan terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan seorang pria parubaya berkepala kacau berdiri di depannya. Rambut orang ini panjang dan berantakan, dan wajahnya penuh janggut. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia bercukur. Pakaiannya juga compang kemping. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia memakainya. Luan terkejut, tetapi dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, murid Luan memasuki puncak air biru kemarin dan datang untuk melapor kepada guru Chen Wuyong. Melihat kesopanan Luan, mata orang ini berkilat, tetapi dia masih melambaikan tangannya dengan lesu dan berkata, saya. Setelah mengatakan itu, orang ini membuka pintu dan berjalan ke halaman, meninggalkan Luan berdiri di luar. Ketika mendengar bahwa orang ini adalah Chen Wuyong, Luan tidak terkejut. Nyatanya, ketika dia melihat orang ini, dia tahu bahwa ini adalah gurunya. Melihatnya berjalan ke halaman, Luan segera mengikuti. Dia melihat Chen Wuyong melempar sayuran yang dia petik dari gunung ke dalam keranjang jerami. Kemudian dia duduk di kursi seorang lelaki tua, mengambil biskuit dari tadi malam, dan memakannya dalam gigitan besar. Melihat Luan berdiri di depannya, mata lesu Chen Wuyong menatapnya dan berkata dengan ringan, aku bisa memberitahumu, aku tidak akan mengajarimu apapun. Rumah kedua di sebelah kanan adalah Hidden Scriptures Pavilion. Anda dapat membaca buku-buku di dalamnya. Luan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Namun meski begitu, dia tetaplah tuannya. Setelah memikirkannya, Luan merasa bahwa dia harus menyajikan teh atau semacamnya. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Chen Wuyong melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan mengajarimu apapun, jadi aku bukan Tuanmu. Jaga dirimu. Setelah mengatakan itu, orang ini melempar biskuit ke atas meja, mengambil keranjang jerami dan masuk ke dalam rumah. Tuan, di mana tempat tinggal saya? Luan terkejut dan segera bertanya. Cari rumah kosong sendiri. Chen Wuyong berkata dengan tidak sabar tanpa menoleh ke belakang. Jika tidak ada, cari tempat untuk membangunnya. Bang. Pintu tertutup, meninggalkan Luan berdiri sendirian di luar pintu. Petik 2. Petik 2. Luan agak lamban, butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada murid sama sekali di sini. Sepertinya dia benar-benar harus menjaga dirinya sendiri. Luan menghela nafas tak berdaya dan langsung menuju pintu untuk memimpin kuda hitam itu. Dia merasa bahwa prioritas utamanya adalah menemukan tempat tinggal. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk melakukan apapun. Permisi, kakak senior, apakah ada rumah kosong? Aku tidak tahu, jangan menghalangi. Maaf, kakak senior, bolehkah saya bertanya? Pergi, jangan halangi jalanku. Permisi, kakak senior, bolehkah saya bertanya di mana ada rumah kosong? Kakak senior. Dia bertanya-tanya di jalan, total 10 orang, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Belum lagi menjawab, tidak ada yang mau mendengarkannya. Luan berdiri di jalan dengan kuda hitam, ekspresinya agak tak berdaya. Dia tidak marah, karena hal semacam ini tidak bisa membuatnya marah. Karena orang-orang ini tidak memberitahunya, dia bersiap untuk menemukannya sendiri. Dia melihat rumah-rumah di sekitarnya dan melihat ke dalam melalui jendela satu per satu. Segera, dia menemukan bahwa rumah-rumah di lokasi yang baik semuanya ditempati. Sadar akan hal itu, ia dengan sadar pergi ke rumah-rumah di kejauhan. Ada orang, ada orang, masih ada orang. Setiap rumah yang dicari Luan memiliki jejak orang yang tinggal di dalamnya. Sampai di ujung jalan, dia sudah putus asa. Tidak ada satupun rumah yang kosong. Saat dia memimpin kuda hitam itu ke tempat yang tidak diketahui, dia tiba-tiba melihat sebuah gubuk jerami kecil di hutan di kejauhan dari sudut matanya. Kerumputan dari sini ke gubuk jerami tertutup salju tebal, dan tidak ada jejak kaki sama sekali. Luan sangat senang, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Terima kasih telah menonton!